Panasnya bunga mekar jilid sebelas. Demikian Kiwastu mengambil alih lawan Mahendra, maka Mahendra yang tidak lagi dikepung oleh lawannya yang harus menghadapi Kiwastu, sempat menghindarkan diri dan melihat perkelahian anaknya dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata bahwa Pangeran Kudaruk Mahshanti benar-benar seorang yang pilih tanding. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya Mahisa Bungalan berusaha untuk mengimbangi ilmu lawannya. Dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu, maka diperlukan ketangkasan dan kecepatan bergerak yang tinggi, karena masing-masing akan dengan mudah dapat menjangkau lawannya dengan ujung senjata. Setiap kelengahan akan berakibat tersayatnya kulit daging mereka. Dalam pada itu, Pangeran Kudaruk Padamadata yang marah itu pun bertempur dengan segenap kemampuannya. Bukan saja karena ia ingin melindungi dirinya. Tetapi tekanan batin yang dialaminya untuk beberapa waktu lamanya itu, bagaikan meledak tidak terkendali. Dua orang itu untuk beberapa lama merupakan hantu yang setiap hari menakut-nakutinya, menyiksa perasaannya dan kadang-kadang bahkan menyakiti tubuhnya. Keringat telah membasahi segenap tubuh kedua orang lawan Pangeran Kudaruk Padamadata. Jika setiap hari keduanya dapat melaksanakan kehendaknya tanpa banyak kesulilan, maka kini mereka benar-benar telah berhadapan dengan Pangeran Kudaruk Padamadata seutuhnya. Dalam kemarahan yang memuncak, maka ujung tombak Pangeran Kudaruk Padamadata seolah-olah telah mengejar keduanya, kemana keduanya menghindar. Ketika Pangeran yang marah itu mendesak salah seorang dari mereka, maka yang lain berusaha untuk menyerangnya dari samping. Tetapi tanpa diduganya, tombak itu telah berkisar. Meskipun ujungnya tidak berputar arah, namun tiba-tiba saja terasa sebuah hentakan pada pundaknya. Ternyata Pangeran Kudaruk Padamadata tidak menyerangnya dengan metu, tombaknya. Tetapi dengan pangkal landuan, ia menghantam pundak salah seorang lawannya. Orang itu terdorong dengan kuatnya, sehingga tubuhnya berputar. Bahkan kemudian ia telah kehilangan keseimbangannya sama sekali. Tetapi Pangeran Kudaruk Padamadata tidak sempat memburunya. Ketika ia berkisar, maka lawannya yang seorang lagi telah siap menyerangnya. Namun Pangeran Kudaruk Padamadata pun telah bersiap pula. Tombaknya telah siap merunduk menyongsong serangan lawannya, sehingga lawannya itu mengurungkannya. Tetapi yang sekejap itu telah memberikan kesempatan kepada orang yang terjatuh itu untuk meloncat bangkit. Tetapi ia masih harus menyeringai menahan sakit. Meskipun yang mengenai pundaknya itu adalah pangkal landaan tombak Pangeran Kudaruk Padamadata, tetapi rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Gila orang itu menggeram apakah Pangeran benar-benar tidak dapat menahan diri. Persetan geram Pangeran Kudaruk Padamadata. Jika demikian, maka saatnya telah tiba. Kami tidak akan berbelas kasehan lagi. Kami dapat membunuh Pangeran. Tetapi orang itu tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Ia harus meloncat menjauh beberapa langkah, balikan mirip seperti seseorang yang berlari sifat kuping untuk menghindari serangan tombak Pangeran Kudaruk Padamadata yang meloncat pula beberapa langkah. Pangeran itu berhenti ketika lawannya yang lain telah memburunya pula dengan senjata teracu. Tetapi demikian Pangeran itu berhenti dan memutar tubuhnya, maka orang itu pun berhenti pula. Sejenak kemudian, lawannya yang telah terluka di pundaknya itu pun mendekatinya pula selangkah demi selangkah dengan sangat berhati-hati. Ketika Pangeran Kudaruk Padamadata menggerakkan tombaknya ke arah lawannya orang lain, maka orang yang telah terluka itu pun meloncat maju sambil menjulurkan senjatanya. Tetapi Pangeran itu cukup tangkas. Ia berkisar dan memutar tombaknya mendatar. Perkelahian itu pun menjadi semakin dasyat. Pangeran Kudaruk Padamadata benar-benar tidak mengekang diri lagi. Ujung tombaknya kemudian bagaikan berterbangan memutari tubuh lawannya. Ketika kemudian terdengar desah tertahan, maka seorang lawannya telah terlempar lagi jatuh terguling di tanah. Dengan susah payah kawannya berusaha mencegah agar Pangeran itu tidak sempat memburunya dan menghunjamkan ujung tombaknya dengan sebuah serangan yang cepat. Namun, orang itu bernasib malang, karena Pangeran Kudaruk Padamadata yang sudah memperhitungkannya, tiba-tiba telah berputar sambil berjongkok. Orang itulah yang kemudian menujamkan dadanya sendiri ke ujung tombak Pangeran Kudaruk Padamadata, orang yang untuk beberapa saat lamanya berada di bayangan kekuasaan adik kandungnya. Dengan tangkasnya Pangeran itu pun menghentakkan tombaknya. Ketika tombaknya itu terlepas dari dada lawannya, maka orang yang dikenainya itu pun kemudian terhuyung-huyung sejenak, namun sesaat lagi ia pun jatuh. Pada lututnya, dan ketika ia terbanting ke tanah maka jiwanya tidak dapat tertolong lagi. Kawannya yang terjatuh oleh dorongan tangkai tombak Pangeran Kudaruk Padamadata itu melihat, bagaimana kawannya yang berusaha menyelamatkannya itu justru telah terbunuh lebih dahulu daripadanya. Tetapi dalam pada itu, maka ia pun telah dibayangi oleh kecemasan yang amar sangat. Berdua ia tidak dapat mengalahkan Pangeran yang untuk beberapa saat lamanya telah tunduk pada perintahnya itu, yang kemudian dengan tiba-tiba saja telah menghentak dengan ledakan kekuatannya yang tidak terlawan. Karena kesadarannya bahwa Pangeran Kudaruk Padamadata adalah seorang prajurit linuih, maka tiba-tiba saja jantung orang itu telah dicekam oleh ketakutan yang amar sangat. Ia merasa bahwa ia telah dihadapkan pada suatu kenyataan tentang Pangeran yang untuk beberapa saat menjadi jinak itu. Itulah sebabnya, maka ketika Pangeran Kudaruk Padamadata kemudian berputar menghadapnya setelah kawannya terbanting jatuh, maka tidak ada jalan lain yang nampak dihadapannya, selain melarikan diri. Karena itulah, maka tiba-tiba saja ia meloncat berdiri dan mencoba berlari meninggalkan arena tanpa menghiraukan kawan-kawannya yang justru baru mulai bertempur. Pangeran Kudaruk Padamadata yang menjadi muak melihat kedua orang yang untuk beberapa saat lamanya seolah-olah berkuasa atasnya itu ternyata telah tidak dapat menahan diri lagi. Dengan dada yang membara, maka ia melihat lawannya berusaha menyelamatkan diri dengan licik. Dengan demikian, maka kemarahannya pun menjadi semakin melonjak didesak oleh kebencian dan rasa muat. Hampir di luar sadarnya, maka tiba-tiba saja tangannya telah bergerak terayun dengan cepatnya. Tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Tombak di tangannya tiba-tiba saja telah meluncur mengejar orang yang melarikan diri itu. Sejenak kemudian terdengar jerit melengking. Tubuh yang sedang berlari itu pun tiba-tiba saja telah terhenti. Sesaat tubuh itu terhuyung-huyung, namun kemudian jatuh berguling di tanah. Di punggungnya tertanam tombak yang membenam sampai ke pangkal tajamnya. Semua orang yang mendengar jerit itu, dan kemudian melihat tubuh itu jatuh di tanah, merasa tubuhnya meremang. Namun pangeran kudep padamadata yang sedang marah itu, seolah-olah tidak menghiraukannya lagi. Demikian ia kehilangan lawannya, maka ia pun segera berlari menuju ke pintu untuk melihat, apa yang telah terjadi dengan adiknya yang telah mengkhianatinya itu. Ternyata Mahendra masih berdiri di pintu. Orang O-I-Ang yang mengepung mereka yang berusaha membebaskan pangeran kudep padamadata itu telah bertempur melawan Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu. Mereka ternyata tidak banyak mendapat kesempatan meskipun jumlah mereka lebih banyak. Beberapa orang di antara mereka adalah orang-orang yang dianggap cukup memiliki kemampuan sehingga mereka telah mendapat perintah untuk melindungi istana itu dari kemungkinan seperti yang telah terjadi. Tetapi berhadapan dengan Witantra, Mahisa Agni dan Kiwastu mereka tidak banyak dapat berbuat sesuatu. Bahkan pemimpin pengawal itu pun tidak dapat menguasai. Lawannya meskipun ia dibantu oleh beberapa orang pengikutnya. Mahendra yang melihat pangeran kudep padamadata mendekatinya, maka ia pun beringsut. Tetapi ketika pangeran itu mendekat lagi, ia berkata biarlah keduanya bertempur dengan jantan. Kudaruk Mahsanti adalah seorang yang luar biasa desis pangeran kudep padamadata biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Tetapi Mahendra menjawab liatlah pangeran, apakah kira-kira yang akan terjadi? Pangeran kudep padamadata mengerutkan keningnya. Ia melihat perkelayan yang dasyat di ruang yang tidak begitu luas. Tetapi kedua orang yang bertempur itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, yang tidak segera dapat saling menguasai. Siapakah anak muda itu bertanya pangeran kudep padamadata? Mahisa bungalan. Ia adalah anak hamba jawab Mahendra. Jadi ia benar-benar anakmu bertanya pangeran itu. Ya pangeran. Pangeran kudep padamadata termangu-mangu. Agaknya anak muda yang bernama Mahisa bungalan itu memang memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan pangeran kudaruk Mahsanti. Anakmu luar biasa guman pangeran kudepadamadata. Selama ini aku belum pernah melihat seorang pun yang dapat mengimbangi kudaruk Mahsanti, apalagi yang umurnya masih sebaya. Aku sendiri tidak yakin, apakah aku akan dapat mengalahkannya. Tetapi nampaknya anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang mengagumkan. Ia masih memerlukan banyak pengalaman jawab Mahendra karena itu, biarlah ia mendapatkan pengalaman baru di sini. Pangeran kudep padamadata menjadi termangu-mangu namun ia masih berdiri tegak di sebelah Mahendra. Sementara itu kedua orang itu masih bertempur dengan sengitnya. Kemarahan pangeran kudaruk Mahsanti benar-benar telah membakar dadanya. Namun ia pun harus melihat kenyataan, bahwa lawannya benar-benar anak muda yang tangguh dan tangkon. Sementara itu, di dalam bilik yang lain perempuan yang disebut istri pangeran kudep padamadata sedang menggigil ketakutan ia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Sementara emban yang menungguinya pun tidak dapat mengatakan, apa yang sebenarnya telah terjadi di luar. Meskipun mereka mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran, tetapi mereka tidak dapat mengatakan, siapa saja yang telah terlibat dan apalagi tentang keseimbangan pertempuran itu. Apakah kakang mas kudep padamadata telah berusaha untuk melawan kehendak adi mas kudaruk Mahsanti bertanya puteri itu. Hamba tidak tahu puteri. Tetapi suara itu ramai sekali jawab embannya. Ternyata bahwa kakang mas kudep padamadata adalah seorang yang paling bodoh jika ia berani melakukan perlawanan justru pada saat para pengawal sedang berjaga-jaga karena kehilangan yang nampaknya sudah mulai. Terdapat tanda-tanda siapakah yang telah mengambilnya berkata puteri yang ketakutan itu. Tetapi emban itu pun tidak dapat menjawab. Bahkan ia pun telah menggigil pula ketakutan seperti puteri itu juga. Dalam pada itu, pertempuran itu pun masih berlangsung dengan dasyatnya. Di halaman Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu telah berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Beberapa orang telah terluka dan bahkan mereka telah terdesak mundur, beberapa orang pengawal telah mengerang kesakitan karena luka-luka mereka. Sementara beberapa orang telah pingsang. Tetapi Mahisa Bungalan masih bertempur dengan gigihnya melawan Pangeran Kudaruk Masanti. Inikah salah seorang contoh dari anak-anak muda Singasari Desis Pangeran Kudapat Madata? Mahisa tidak menjawab. Tetapi perkelahian itu benar-benar merupakan perkelahian yang sengit. Keduanya saling mendesak dan dalam kedudukan yang seimbang. Pangeran Kudaruk Masanti memiliki kecepatan bergerak. Senjatanya berputaran dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu, sehingga seolah-olah setiap jengkal telah tersentuh oleh tajamnya senjatanya. Namun Mahisa Bungalan telah memagari dirinya dengan putaran tombaknya yang bagikan perisai yang tidak tertembuskan oleh senjata lawannya. Bahkan kadang-kadang senjata yang melindungi tubuhnya itu bergeser dan mematuk dengan cepatnya mengarah ke bagian yang paling berbahaya di tubuh Pangeran Kudaruk Masanti. Mengagumkan Desis Pangeran Kudapat Madata. Mahendra tidak menyambut. Ia benar-benar dicengkam oleh keterangan dalam pada itu, Mahisa Agni, Witantra, dan Kiwastu pun telah menyelesaikan pertempuran di halamanan. Beberapa orang memang berhasil melarikan diri. Tetapi beberapa orang telah menyerahkan dan tidak bermaksud melawan lagi. Kedua orang yang terbunuh oleh Pangeran Kudapada Madata itu ternyata telah berpengaruh sekali pada setiap orang yang mengadakan perlawanan. Bahkan pekatik muda yang garang itu pun telah berjongkok sambil minta maat kepada Mahisa Agni. Aku tidak menyangka bahwa kau, bahwa kau, bukannya pekatik tua desahnya. Mahisa Agni memandanginya dengan tajamnya. Dalam keremangan cahaya lampu dikejahuan ia melihat wajah pekatik muda itu disaput oleh kecemasan dan ketakutan. Aku adalah seorang pekatik tua berkata Mahisa Agni tetapi aku bukan penjilat seperti kau. Pekatik muda itu membungkuk dalam-dalam sampai dahinya menyentuh tanah aku mohon ampun. Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu pun kemudian mengumpulkan orang-orang yang sudah menyerah. Mereka harus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan membawanya ke serambi, sementara iklain harus duduk berjajar ditunggui oleh Kiwastu dan Witantra. Beberapa orang yang tidak tahu menahu tentang persoalan yang menyangkut hubungan antara kedua pangeran kakak beradik itu pun menjadi sangat bingung. Namun sebagian dari mereka telah terlibat ke dalam perkelahian yang tidak mereka ketahui artinya, sehingga di antara mereka ada pula yang harus duduk berjajar bersama beberapa orang abdi yang lain, yang memang ditetapkan di istana itu oleh pangeran kudaruk Masanti. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan pangeran kudaruk Masanti telah sampai ke puncak ilmu masing-masing. Keduanya telah menjadi wuru dan kehilangan segala macam pertimbangan yang dapat mengekang gerak mereka. Dalam kekalutan itu, ruangan tempat kedua anak muda itu bertempur telah berubah menjadi sebuah bilik yang ditabui dengan segala macam perabot yang pecah berserakan. Senjata kedua anak muda itu lelah memecahkan segala yang berada di dalam ruangan itu. Amben kayu beruhir, gelede kayu, song-song kehormatan yang lumat, beberapa macam perabot yang lain hancur sama sekali. Sementara kedua orang itu masih bertempur dengan dasyatnya. Sekali-sekali Mahisa Bungayan berhasil mendesak lawannya sampai ke sudut ruangan. Tetapi kemudian pangeran Rukma Santilah yang seolah-olah telah menguasai Mahisa Bungalan sehingga Mahisa Bungalan harus berloncatan menjauh. Namun dalam puncak pertempuran itu, senjata-senjata mereka mulai ikut berbicara. Mahisa Bungalan berdesis ketika terasa ujung senjata lawannya tergores di pundaknya. Titik darah yang membasai kulitnya, bagaikan titik-titik minyak yang jatuh ke dalam api, menyalakan kemarahan di hatinya. Dengan dasyatnya ia pun kemudian telah melihat lawannya ke dalam putaran selanjutnya yang mengerikan. Pangeran kuda Rukma Santih itu mengaduh ketika ia terdorong oleh sentuah senjata Mahisa Bungalan. Lengannya lah yang kemudian mengalirkan darah karena tersobek oleh pedang anak muda dari Singasari itu. Tetapi pangeran kuda Rukma Santih tidak menyerah. Ia pun kemudian meloncat ke samping. Namun senjatanya langsung terjulur lurus ketika ia meloncat pula menyerang ketika Mahisa Bungalan berusaha menghindar, maka serangan berikutnya telah memburunya. Mahisa Bungalan berkisar surut. Tetapi ketika ia melangkah setapak lagi mundur, maka terasa punggungnya telah melekat pada dinding kayu. Pangeran kuda Rukma Santih yang marah memandanginya dengan tajamnya. Kemudian terdengar mulutnya menggeram mati kau sekarang jahanam. Mahisa Bungalan berdiri melekat dinding. Tetapi ia merendahkan diri pada lututnya. Sambil bergeser miring ia menggerakkan pedangnya menyongsong serangan pangeran kuda Rukma Santih. Mahendra menjadi berdebar-debar. Kesempatan menghindar sudah terlalu sempit baginya. Namun bukan berarti bahwa ia telah kehilangan segala macam care untuk menghadapi lawannya. Sejenak pangeran kuda Rukma Santih berdiri dengan garangnya. Kemudian dengan langkah pendek ia bergerak mendekat sambil berkata pula jangan menyesal, bahwakah sudah ikut campur dalam persoalanku. Sekarang, kau akan mati sia-sia. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya terikat pada tangan pangeran yang bagaikan kesurupan itu. Ketika tangan itu bergerak, maka Mahisa Bungalan pun bergeser. Ia melihat pangeran kuda Rukma Santih dengan serta merta, telah menjulurkan senjatanya menusuk ke arah dadanya. Dengan tangkas, Mahisa Bungalan menyilangkan pedangnya menangkis serangan itu. Tetapi ternyata bahwa lawannya telah menarik serangannya. Dengan cepat, pangeran kuda Rukma Santih mengayunkan pedangnya mendatar, menyambar perut Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tidak mungkin lagi bergeser surut. Karena itu maka ia pun dengan cepat menggerakkan pedangnya menyilang serangan lawannya. Yang terjadi adalah sebuah benturan yang keras. Kedua anak muda itu ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan. Serangan pangeran kuda Rukma Santih yang cepat dan kuat itu telah membentur senjata Mahisa Bungalan, sehingga bunga api pun telah meloncat di udara. Pangeran kuda Rukma Santih menggeram. Ia bergeser setapak surut. Serangannya ternyata tidak berhasil menyobek perut lawannya. Namun dengan demikian, kemarahannya benar-benar telah sampai ke ubun-ubun. Sejenak pangeran kuda Rukma Santih berdiri dengan tegangnya. Ketika ia kemudian mengangkat pedangnya, maka tangan kirinya pun telah bergetar pula. Ketika tangan itu menyilang di dadanya, maka pangeran kuda Padamadata pun tiba-tiba melangkah selangkah maju. Tetapi Mahendra cepat menahannya sambil berkata kita akan menyaksikan keduanya bertempur dengan jujur pangeran. Tetapi sikap itu berbahaya sekali desis pangeran kuda Padamadata anak itu telah sampai ke puncak ilmunya. Mahendra menjadi berdebar-debar. Tetapi ketika ia melihat Mahisa Bungalam pun mengangkat pedangnya pula menyilang, serta dengan ketajaman tatapan matanya Mahendra melihat ujung pedang itu bergetar dengan getaran yang bagaikan memancarkan tenaga yang tidak kasat mata. Maka Mahendra pun tahu bahwa Mahisa Bungalam tanggap menghadapi lawannya yang telah mengerahkan puncak ilmunya, sehingga Mahisa Bungalam pun telah mengimbanginya pula. Tetapi, apakah kekuatan puncak ilmu mereka juga seimbang pertanyaan itu telah mengganggu perasaan Mahendra? Sementara pangeran kuda Padamadata menjadi gelisah. Dengan nada rendah ia berkata ilmu itu tidak ada bandingnya. Biarlah aku yang melawannya. Tetapi pangeran kuda Padamadata tidak sempat berbuat sesuatu dengan jantung yang berdegup keras. Sia melihat pangeran kuda Ruk Masanti meloncat mengayunkan senjatanya langsung mengarah ke dahi lawannya tanpa menghiraukan kemungkinan lawannya menangkis serangannya. Jantung pangeran kuda Padamadata bagaikan berhenti berdetak. Ia tahu bahwa kemampuan tenaga cadangan adiknya telah tersalur sepenuhnya lambaran ilmunya yang dasyat, yang sukar dicari bandingnya. Tetapi Mahisa Bungalan memiliki puncak ilmu rangkap dari dua perguruan yang meskipun berbeda, telah berhasil luluh di dalam dirinya. Ia telah menimba ilmu dari Mahisa Agni dan sekaligus mewarisi ilmu ayahnya sendiri dan saudara seperguruan ayahnya, Witantra. Namun demikian, Mahisa Bungalan masih mempergunakan nalarnya sepenuhnya. Ketika ayunan senjata lawannya itu menghantam ke arah dahinya, maka ia tidak langsung membenturkan ilmunya, tetapi ia masih berusaha untuk menggelap. Mahisa Bungalan yang tidak dapat lagi bergeser mundur itu masih sempat menghindar ke samping. Namun dalam pada itu, hatinya bergetar ketika ia melihat, betapa dasyatnya senjata lawannya itu menghantam dinding kayu yang tebal. Terdengar suara gemeretak serta drak yang memekakkan telinga. Sebagian dinding kayu itu ternyata terbelah oleh kekuatan ilmu dan senjata pangeran kudaruk Masanti. Pangeran kuda Padamadatta menahan nafasnya. Demikian cepat segalanya telah terjadi. Pada saat itu pula, Mahisa Bungalan yang telah mengerahkan ilmunya pada senjatanya, tiba-tiba telah mengayunkan pedangnya, menghantam senjata kudaruk Masanti. Benturan telah terjadi. Jauh lebih dasyat dari benturan-benturan sebelumnya. Dua ilmu telah beradu. Namun Mahisa Bungalan yang memukul punggung senjata lawannya agaknya lebih mapan. Namun senjatanya lah yang agaknya kurang baik, senjata yang dapat diremut dari seorang pengawal itu tidak mampu menahan benturan ilmu yang luar biasa, sehingga ketika bunga api memercik, ternyata bahwa pedangnya telah patah. Tetapi dalam pada itu, senjata pangeran kudaruk Masanti yang dihantam pada punggungnya itu pun telah terlepas dari genggaman pangeran kudaruk Masanti. Pangeran kudaruk Masanti terkejut mengalami benturan yang dasyat itu. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa lawannya itu tidak saja mampu mengimbangi kekuatan dan kemampuan wajarnya, tetapi ia pun mampu membentur kekuatan puncak ilmunya dengan penggerahan tenaga cadangan. Bahkan dengan demikian, lawannya itu telah mampu menghantam dan melepaskan genggaman senjatanya, meskipun senjata lawannya itu pun telah patah pula. Pangeran kudaruk Padamadata pun menjadi berdebar-debar. Ternyata anak orang yang berdiri di pintu, di sisinya itu, memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi. Kemampuan adik kandungnya, kemampuan yang sukar dicari bandingannya. Luar biasa desis pangeran kudaruk Padamadata itulah sebabnya mereka berani bertindak pada keadaan yang sangat gawat. Jika anak muda itu mampu berbuat demikian, bagaimana dengan ayahnya dan orang-orang yang lain yang termasuk di dalam kelompok mereka? Diluar sadarnya, maka pangeran kudaruk Padamadata itu pun memandang kesekelilingnya. Dengan berdebar-debar ia melihat beberapa orang yang sudah mutlak dikuasai oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Singasari itu. Para pengawal, bahkan pemimpin-pemimpinnya sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang tua dari Singasari itu, sehingga mereka dapat ditundukan tanpa mengorbankan jiwa. Sekilas pangeran kudaruk Padamadata melihat dua orang pengawalnya yang telah dibunuhnya. Tetapi ia tidak menyesal. Kedua orang itu benar-benar merupakan hantu yang paling licik yang selalu membayanginya. Dalam pada itu, kedua orang anak muda yang telah kehilangan senjata masing-masing itu ternyata masih bertempur terus. Mereka sudah berada pada puncak kemampuan mereka. Meskipun bertempur dengan tangan mereka namun kedasyatan sentuhan tangan mereka tidak kalah dasyatnya dari benturan-benturan senjata. Ruang yang menjadi arna pertempuran itu sudah berserakan. Bukan saja perabotnya. Tetapi dinding-dindingnya pun sudah menjadi pecah oleh hentakan kekuatan yang tidak ada taranya. Benturan demi benturan telah terjadi. Masing-masing dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dan mengerahkan segenap daya tahan tubuhnya. Namun demikian, setelah memeras tenaga dan kemampuan, maka ternyata bahwa beta pun tinggi ilmu yang mereka miliki, tetapi mereka masih tetap di dalam lingkup keterbatasan. Kedua anak muda yang sedang bertempur itu masih tetap dua orang yang terdiri dari wadah mereka. Daging dan tulang mereka masih juga daging dan tulang sewajarnya. Dengan demikian, maka setelah ilmu mereka berbenturan dengan dasyatnya pada puncak kemampuan, maka mulai nampak tenaga mereka pun mulai susut. Pengerahan tenaga cadangan mereka pada puncak ilmu mereka tidak lagi sedasyat pada benturan-benturan yang pertama. Namun pada saat-saat yang demikian, maka perbedaan tingkat kemampuan kedua anak muda yang seimbang itu, mulai nampak. Ternyata bahwa ketahanan mereka lah yang berbeda. Pengeran Kudaruk Masanti adalah seorang anak muda yang luar biasa. Yang memiliki ilmu yang tidak ada taranya, yang seimbang dengan ilmu yang dimiliki oleh Mahisa Bungalan. Namun kemampuan yang seimbang itu ternyata didukung oleh daya tahan yang berbeda. Mahisa Bungalan adalah seorang yang membebiasakan diri hidup dalam keprihatinan. Bahkan ia adalah seorang perantau yang dengan caranya telah menempa diri. Sementara Pengeran Kudaruk Masanti adalah seorang pengeran yang terbiasa hidup dalam genangan pesona hidup duniawi. Meskipun Pengeran Kudaruk Masanti telah bekerja keras untuk menguasai ilmu yang dasyat seperti juga kakaknya Pengeran Kudapat Madata, bahkan mungkin dalam tataran yang lebih baik, namun ia tidak menempa dirinya sedasyat Mahisa Bungalan. Karena itulah, maka pada saat-saat terakhir, Mahisa Bungalan yang mempunyai daya tahan yang lebih besar, ternyata sedikit demi sedikit, berhasil mendesak lawannya. Namun demikian, itu belum berarti akhir dari pertempuran itu. Jika Mahisa Bungalan melakukan kesalahan sedikit saja, maka ia akan terperosok ke dalam kesulitan yang berbahaya. Tetapi Mahisa Bungalan pun ternyata berusaha untuk bertempur dengan cermat di saat-saat terakhir. Ia tidak mau membuat kesalahan sama sekali. Bahkan ia telah mengambil keputusan untuk melumpuhkan lawannya yang dianggapnya seorang pengkhianat terhadap saudara kandungnya sendiri. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan berhasil mendesak lawannya. Ketika Pengeran Kudaruk Masanti menghentakan kekuatannya menghantam Mahisa Bungalan dengan tangan terjulur lurus mengarah ke dada, maka Mahisa Bungalan sempat mengelak. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak dinding yang pecah. Namun pada saat yang tepat, Mahisa Bungalan sempat merendahkan dirinya. Kakinya dengan cepat terayun menghantam lambung. Kemampuan yang dilambari dengan ilmunya yang dasyat itu telah melemparkan Pengeran Kudaruk Masanti. Meskipun tubuh Pengeran Muda itu juga dilambari dengan kemampuan puncaknya, namun kekuatan kaki Mahisa Bungalan masih terasa menyesakan nafasnya. Dengan sigapnya Pengeran Kudaruk Masanti berusaha untuk meloncat bangkit. Namun demikian ia berdiri tegak, Mahisa Bungalan telah meluncur bagaikan anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Dengan kaki terjulur lurus menyamping, Mahisa Bungalan menyerang Pengeran Kuda. Ruk Masanti yang baru bangkit berdiri. Tidak ada kesempatan apapun juga yang dapat dilakukan. Demikian Pengeran itu berdiri tegak, maka serangan Mahisa Bungalan menghantam tengkuknya sehingga sekali lagi Pengeran Kudaruk Masanti terdorong jatuh terbanting di lantai. Pengeran Kudaruk Masanti mengeluh tertahan. Tetapi kemarahan di dadanya telah menghentakannya untuk bangkit. Betapapun perasaan sakit mencengkamnya, tetapi dengan tangkasnya ia meloncat berdiri. Ia tidak mau sekali lagi dikenai serangan Mahisa Bungalan. Karena itu, maka dengan cermat ia mengamati setiap gerak lawannya. Mahisa Bungalan yang tidak mau kehilangan kesempatan telah meloncat sekali lagi. Tangannya lah yang kemudian terjulur menghantam kening. Tetapi Pengeran Kudaruk Masanti masih sempat mengelak. Ia memalingkan wajahnya sambil menarik tubuhnya secengkang, sehingga tangan Mahisa Bungalan tidak menyentuhnya. Bahkan dengan serta merta, maka Pengeran Kudaruk Masanti itu berkisar setapak ke samping. Dan dengan kuatnya ia menghantam bagian samping dada Mahisa Bungalan dengan kerasnya. Terasa nafas Bungalan menyesat. Bahkan sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, Pengeran Kudaruk Masanti telah berputar. Dengan kerasnya Pengeran itu menghantam pangkaleher Mahisa Bungalan dengan sisi telapak tangannya. Mahisa Bungalan lah yang kemudian menyeringai menahan sakit yang menyengat. Namun ia tidak mau membiarkan dirinya dikenai beruntun olah lawannya. Pada jarak gapai tangannya, justru pada saat Pengeran Kudaruk Masanti menyerangnya, Mahisa memiringkan tubuhnya, sehingga ia sempat menangkis serangan kaki lawannya dengan sikunya. Benturan itu memang merupakan benturan ilmu yang sangat dasyat, sehingga ternyata bahwa Mahisa Bungalan dan Pengeran Kudaruk Masanti telah terdesak surut beberapa langkah. Demikian keduanya memperbaiki kedudukan mereka, maka keduanya telah berhadapan dengan garangnya. Pada keadaan yang demikian, baik Pengeran Kudapat Madata maupun Mahendra dapat melihat dengan jelas, bahwa keadaan Mahisa Bungalan masih lebih baik dari lawannya. Pernafasan Kudaruk Masanti menjadi semakin memburuk oleh sesak di dadanya, juga oleh tenaganya yang terperas. Meskipun Mahisa Bungalan telah mandi keringat, serta pernafasannya pun mulai semakin cepat mengalir, namun ia masih nampak lebih kuat dari lawannya. Kudaruk Masanti panggil Pengeran Kudapada Madata dengan cemas. Lalu sudahlah. Marilah kita berbicara dengan baik. Semuanya telah dapat diketahui dengan pasti. Pengeran Kudaruk Masanti memandang kakak kandungnya dengan tatapan mata penuh kebencian. Dengan kasar ia menjawab kau harus tunduk kepada aku. Aku akan membunuh siapa saja yang menentang maksudku. Adimas berkata Pengeran Kudapada Madata marilah kita berbicara. Bagaimana juga, aku adalah kakak kandungmu. Kau adalah adikku. Cukup Pengeran Kudaruk Masanti berteriak jangan merajuk. Sudah saatnya kau mengetahui segala rencanaku. Kau akan kehilangan anak istrimu yang kau ambil dari padukuhan itu. Jika pada saatnya kau mati, mungkin. Karena kecelakaan atau karena sebab-sebab lain sehingga kau mati muda, maka segala warisan akan jatuh ke tanganku dan puteri yang disebut istrimu itu. Ya, ya. Aku tahu berkata Pengeran Kudapada Madata. Untuk itu kau tidak perlu menunggu aku mati. Kau tidak perlu membunuh anak istriku. Biarlah aku serahkan semuanya kepadamu. Aku akan menyingkir dan hidup di kalangan orang-orang padasan bersama istri dan anakku. Aku tidak akan mengingat lagi, bahwa aku adalah Pengeran Kudapada Madata. Omong kosong. Kau hanya ingin menyelamatkan dirimu Geram Pengeran Kudaruk Masanti pada saatnya kau akan berusaha membunuh aku. Orang yang hina Mahisa Bungalan lah yang tidak tahan lagi mendengar percakapan itu kau tidak mempunyai kesempatan lagi tanpa belas kasihan Pengeran Kudapada Madata. Mahisa Bungalan potong Mahendra biarlah masalahnya diselesaikan antara kakak beradik itu. Mahisa Bungalan mengeram. Rasa-rasanya ia tidak sabar menunggu lagi. Tangannya sudah gemetar, sementara ilmunya masih mapan pada puncak kemampuannya. Setiap saat ia menerkam lawannya, maka pada jari-jarinya masih terungkap kekuatannya yang tiada tarannya, yang tiap saat pula dapat meremut nyawa lawannya itu. Namun dalam pada itu, ruangan itu telah digetarkan suara Pengeran Kudaruk Masanti jangan bicara lagi. Marilah, siapa yang ingin aku bunuh, majulah. Aku akan membunuh kalian semuanya. Kalian orang dungu, dan kakang Mas Kudapada Madata. Kemudian siapapun juga yang mencoba melibatkan diri dalam masalah kami. Pengeran Kudapada Madata melangkah maju. Dengan hati-hati ia berkatakah sudah tidak banyak kesempatan Adimas. Orang-orangmu telah terbunuh. Kedua orang yang kau tempatkan di sisiku itu pun telah terbunuh. Darahku masih mendidih pada saat mereka melawanku, sehingga aku tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lain kecuali membunuh mereka. Aku tidak tergantung kepada siapapun juga teriak Pengeran Kudaruk Masanti aku adalah aku. Dan aku akan membunuh semua orang di sini. Jantung Mahisa bungalan bagaikan akan meledak. Ia sudah tidak dapat menahan diri lagi melihat sikap Pengeran Kudaruk Masanti. Darah yang meleleh dari luka masing-masing, nampaknya telah membuat jantung mereka hangus terbakar oleh gejolak kemarahan yang tidak terkekang. Hanya karena ayahnya lah maka Mahisa bungalan masih berusaha untuk menahan diri. Namun agaknya Pengeran Kudaruk Padamadata yang marah itu, telah berusaha menguasai perasaannya. Kemarahannya telah tersalur dan terhunjam lewat tombaknya ke tubuh kedua orang yang setiap hari membayanginya dan yang baginya sangat memuakan itu. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu berani membentaknya, mendorongnya dan justru kadang-kadang menyakitinya, dengan ancaman, bahwa setiap perlawanan akan berakhibat kematian anak dan istrinya. Selangkah lagi ia maju mendekati adiknya. Dan dengan suara lunak ia berkata Sudahlah Adimas. Marilah kita berbicara sebagai dua orang saudara. Selain kita, masih ada paman dan bibi kita yang dapat memberikan beberapa petunjuk tentang hidup kita di masa datang. Atau barangkali orang-orang tua lainnya yang kita anggap cukup bijaksana. Persetan dengan orang lain Geram Kudaruk Fiasanti. Kau akan menyeret aku kepada pengadilan keluarga. Kau akan menyudutkan aku ke dalam kesulitan, karena orang-orang tua itu akan menunjuk hidungku sambil menyeringai dengan bengis. Mereka akan meneriakan hukuman yang paling berat yang harus aku tanggungkan. Tidak. Tidak sahut pangeran kudepam dadata dengan serta merta. Jika memang tidak kau kehendaki, aku tidak akan minta nasihat kepada siapapun juga. Kita akan menyelesaikan persoalan kita. Aku akan menurut apa yang akan kau putuskan tentang istana ini, tentang isinya dan tentang apapun juga yang kau kehendaki. Kau memancing aku. Kau sudah menjadi licik kakang mas. Jika kau masih jantan marilah. Kita masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan sikap laki-laki. Apakah yang akan kita pertengkarkan dengan perang tanding semacam itu adi mas? Istana peninggalan ayah anda, isinya dan perempuan itu. Ambillah semuanya tanpa perang tanding. Aku sudah mengaku kalah. Ambillah isinya, dan ambillah puteri yang memang belum pernah menjadi istriku itu. Pangeran kudepam dadata berhenti sejenak lalu apa lagi? Licik. Licik. Licik kau. Marilah, aku bunuh kau teriak pangeran kudaruk masanti. Pangeran kudepam dadata menarik nafas dalam-dalam. Namun ia benar-benar tidak ingin melawan adiknya. Adik kandungnya, yang pada masa kecilnya setiap hari bermain bersama, berlari iarian dan memang kadang-kadang mereka bertengkar. Tetapi tidak lebih lama dari sepenginang. Ternyata bahwa kudepam dadata benar-benar tidak ingin berkelai melawan adiknya. Dengan susah payah ia mencoba membujuknya. Namun dengan keras adiknya membentak dan bahkan mengumpat. Lalu apakah yang kau kehendaki sebenarnya? Adimas bertanya pangeran kudepam dadata. Aku sudah menyerahkan segala galanya tanpa kecuali. Aku bersikap jujur. Bukan sekedar ingin menjembakmu, karena kedudukanku sekarang jauh lebih baik dari kedudukanmu. Bohong teriak pangeran kudaruk masanti. Lihatlah. Orang-orang sudah terbunuh. Yang lain menyerah dan meletakkan senjatanya jawab pangeran kudapad madata. Tetapi istrimu itu akan aku bunuh dengan anak laki-laki mu sekaligus teriak adiknya. Ia sudah berada di tangan yang aman. Kau tidak akan dapat melakukannya sahut pangeran kudapad madata. Karena itu, tidak ada gunanya aku menjebakmu dengan licik. Jika aku mau, segala dapat terjadi tanpa jebak-jebakan. Tanpa melakukan kelicikan dan tanpa pengkhianatan. Kau memang sudah tidak berdaya. Karena itu, jika aku bertanya untuk menyerahkan apa saja selain nyawa istri dan anak laki-laki ku itu, aku tidak akan berkeberatan. Aku mintanya wamu teriak pangeran kudaruk masanti. Adimas pangeran kudapad madata terkejut. Ia tidak menduga sama sekali bahwa kesusatan hati itu sudah mencekamnya demikian dalamnya. Sejenak pangeran kudapad madata termangu-mangu. Namun dalam pada itu, pangeran kudaruk masanti. Berteriak cepat. Ambil keputusan. Menyerahkan lehermu di sini, atau bertempur sampai mati. Pangeran kudapad madata termangu-mangu. Namun kemudian dengan kepala tunduk ia berkata aku tidak dapat bertempur melawannya. Aku tidak tahu apakah aku akan kalah atau menang seandainya aku harus berperang tanding. Tetapi aku adalah saudara tuanya. Demikian pula di dalam perguruan. Aku kira aku tidak kalah daripadanya. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya pangeran bertanya Mahendra. Pangeran kudapad madata merenung sejenak. Namun ia pun kemudian justru memutar diri dan melangkah keluar dari ruangan itu. Tetapi iblis benar-benar telah menyala di hati adik kandungnya. Demikian pangeran kudapad madata melangkah menjauh sambil membelakangi adiknya. Tiba-tiba saja pangeran kudaruk Masanti telah menyerangnya dengan garangnya. Kedua tangannya berkembang menerkam tengkuk kakaknya. Pangeran Mahendra berteriak. Pangeran kudapad madata terkejut. Ia pun telah meloncat berpaling. Namun yang dilihatnya adalah Mahisa bungalan yang meloncat dengan serangan kakinya mendatar. Demikian cepatnya, sehingga kaki itu telah lebih dahulu menyentuh tubuh pangeran kudaruk Masanti daripada tangan pangeran kudaruk Masanti yang menerkam kakaknya. Demikian kerasnya, dilambari dengan kemampuan puncaknya, makahan taman kaki Mahisa bungalan telah membenturkan pangeran kudaruk Masanti pada dinding. Tetapi daya tahan tubuh pangeran kudaruk Masanti pun ternyata luar biasa pula. Karena itu, maka tubuh yang terlempar itu telah memecahkan dinding kayu yang membatasi bilik itu dengan ruang lainnya. Demikian tinggi kemampuan pangeran kudaruk Masanti, didorong oleh kemarahan yang membakar jantungnya, maka ia pun dengan serta merta telah meloncat berdiri. Dengan tangkasnya ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sikap itu telah membuat darah Mahisa bungalan mendidih. Ia masih terlalu mudah untuk dapat menahan diri dalam keadaan seperti itu. Karena itu, maka tanpa menghiraukan lagi pangeran kudaruk pada Madata dan ayahnya. Mahisa bungalan meloncat menyerang. Pertempuran pun segera menyala kembali dengan sengitnya. Keduanya tidak lagi menghiraukan siapapun juga. Mahisa bungalan tidak lagi melihat ketika Witantra pun kemudian berdiri di pintu bersama Mahisa Agni. Dengan dasyatnya Mahisa bungalan menyalurkan tangannya mengarah kepada pangeran kudaruk Masanti. Tetapi pangeran itu menarik sebelah kakinya dan bergeser ke samping. Dengan sekuat tenaga, maka ialah yang kemudian menyerang dengan hentakan tangan mendatar ke lambung Mahisa bungalan. Mahisa bungalan yang marah itu sengaja tidak menghindar. Ia telah menangkis serangan itu dengan kedua sikunya yang merapat di hadapan dadanya sambil merendahkan lututnya. Telah terjadi benturan kekuatan yang dasyat. Pangeran kudaruk Masanti menyeringai menahan sakit tangannya, sementara Mahisa bungalan terguncang selangkah surut. Namun dalam pada itu, meskipun perasaan nyeri menyengat tangannya, tetapi pangeran Rukmasanti tidak menghiraukan. Sekali lagi ia berputar pada sebelah tumitnya sementara kakinya yang lain dengan dasyatnya menghantam lawannya. Mahisa bungalan tidak membentur kekuatan kaki lawannya. Ia meloncat menghindarkan. Tetapi kemudian ia pun melenting seperti seekor bilalang, dengan tangannya terjulur lurus menghantam ke arah kening. Pangeran kudaruk Masanti menyelangkan tangannya, ketika terjadi benturan sekali lagi maka tangan Mahisa bungalan telah bergeser. Setapak ia beringut surut. Sementara pangeran kudaruk Masanti pun terdorong selangkah. Tetapi kecepatan bergerak Mahisa bungalan lah yang kemudian mengejutkan lawannya. Sekejap kemudian, tubuh Mahisa bungalan bagaikan lurus mendatar dan bertumpul pada satu kakinya, sedangkan kakinya yang lain telah menyambar dada lawannya. Pangeran kudaruk Masanti berusaha memukul kaki itu ke samping. Tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya. Ternyata kaki Mahisa bungalan masih mengenai pundaknya, sehingga ia terdorong setapak. Mahisa bungalan tidak melepaskan setiap kesempatan dengan tangkasnya ia meloncat sekali lagi menyerang lawannya. Tetapi pangeran kudaruk Masanti masih sempat memperhitungkan serangan itu, justru karena ia masih belum mapan, maka ia justru menjatuhkan dirinya. Dengan demikian, maka serangan Mahisa bungalan tidak mengenai sasarannya ketergesa-gesaannya telah membenturkannya pada dinding kayu di bagian lain dari ruang itu. Sekali lagi terdengar dinding kayu itu berderak pecah berserakan. Dengan demikian, maka bilik itu sudah tidak berujud lagi. Semuanya berserakan. Dinding pun telah pecah dan patah-patah. Namun pertempuran itu masih berlangsung terus. Mahisa bungalan segera memperbaiki keadaannya, sementara pangeran kudaruk Masanti telah tegak pula. Tetapi pernafasan pangeran kudaruk Masanti menjadi semakin cepat berdesakan di lubang hidungnya. Keringatnya telah terperas, bercampur dengan titik-titik darahnya. Wajahnya yang tegang kadang-kadang nampak merah membara. Namun kadang-kadang nampak keputih-putihan dan bagaikan tidak dialiri oleh darahnya lagi. Sementara Mahisa bungalan justru menjadi semakin garang. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati lawannya. Pecahan dinding kayu yang berserakan tidak dihiraukannya lagi. Ia pun sama sekali tidak tertarik untuk memungut senjata yang terlepas dari tangan pangeran kudaruk Masanti. Rasa-rasanya ia lebih percaya pada tangannya yang dialiri oleh kemampuan puncaknya. Pangeran kudaruk Masanti ternyata sama sekali tidak menyadari betapa kemampuannya telah mulai susut. Nafasnya mulai mengganggunya. Namun gejolak perasaannya justru menjadi semakin menyala membakar kesadarannya bagaikan hangus. Adimas suara pangeran kudaruk Pademadata menjadi parau. Bagaiman pun juga, ia merasa gentar di sudut jantungnya, melihat keadaan adik kandungnya. Tetapi pangeran kudaruk Masanti tidak mendengarnya. Wajahnya yang kadang-kadang pucat, kadang-kadang menyala itu menjadi semakin liar. Bahkan semakin lama kesan keagungannya sebagai seorang bangsawan tinggi dari. Kediri telah lenyap. Yang nampak adalah wajah iblis yang paling buas menghadapi bayangan kebenaran yang menjadi semakin nyata. Adimas, kau dengar suaraku suara pangeran kudap Pademadata bergetar. Tetapi pangeran kudaruk Masanti justru telah meloncat menyerang Mahisa bungalan yang telah menjadi semakin dekat. Demikian tiba-tiba dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Mahisa bungalan yang masih selalu bersiap, tidak sempat mengelak. Sekali lagi mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan puncak ilmunya untuk mementur serangan pangeran kudaruk Masanti. Akibat benturan yang terjadi berlandaskan segenap kemampuan dari dua orang yang memiliki kekuatan dan kematangan ilmu yang luar biasa itu, maka akibatnya pun luar biasa pula. Mahisa bungalan telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan, oleh pecahan perabot dan dinding yang pecah berserakan, kaki Mahisa bungalan telah terantuk dan membuatnya terhuyung-huyung. Penaganya yang telah diperas itu, tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya ia terjatuh meskipun ia masih dalam keadaan sepenuhnya menghadapi kemungkinan yang dapat memburunya. Tetapi dalam pada itu, akibat yang terjadi pada pangeran kudaruk Masanti pun ternyata mengdutarkan jantung. Pangeran kudaruk Masanti telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di atas pecahan kayu perabot dan dinding yang berserakan. Namun ik berakibat sangat buruk baginya adalah, bahwa kepala pangeran kuda. Ruk Masanti itu telah membentur batu pada tiang yang terdapat di antara bilik itu tanpa dapat mengelak lagi. Namun yang terdengar dari bibir pangeran kudaruk Masanti mengejutkan sekali. Dengan suara gemetar dan terputus-putus pangeran yang masih muda itu mengeram. Aku bunuh kau, istri dan anakmu yang tidak pantas mewarisi segala yang kau miliki karena derajatnya. Terdengar pangeran itu mengaduh. Betapa gejolak yang menggelora di dalam dadanya masih sempat menghentakannya bangun. Namun sekali lagi terhuyung-huyung dan jatuh terbaring di lantai. Tangannya mengusap bagian belakang kepalanya yang telah membentur sudut batu yang telah melukai bagian belakang kepalanya itu. Adi Mas Pangeran Kuda Padmadata yang mengetahui apa yang telah terjadi itu, telah berlari-lari mendekatinya. Ternyata bahwa Pangeran Kuda Padmadata, saudara yang lebih tua dari Pangeran Kuda Rukmasanti benar-benar berusaha untuk melenyapkan segala pertengkaran yang pernah terjadi. Dengan perasaan harus seorang kakak kandung, maka Pangeran Kuda Padmadata itu telah mengangkat kepala adiknya dan dileptakan pada pangkuannya. Adi Mas Desisnya. Ternyata bahwa keadaan Pangeran itu benar-benar telah parah. Dari bagian belakang kepalanya telah mengalir darah, agaknya berbentur rompak itu telah melukai tulang belakang kepala itu. Pangeran Kuda Rukmasanti menyeringai menahan, sakit. Adi Mas, kau mendengar suaraku sekali lagi Pangeran Kuda Padmadata berdesis di telinga adiknya. Namun yang terdengar dari bibir Pangeran Kuda Rukmasanti mengejutkan sekali dengan suara gemetar dan terputus puuf pengarun yang masih muda itu mengeram aku bunuh kau, istri dan anakmu yang tidak pantas mewarisi segala yang kau miliki karena derajatnya. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah, segalanya akan terjadi. Tetap pisadarilah keadaanmu tenangkan hatimu. Kau memerlukan seorang tabib yang baik untuk mengobati luka-lukamu. Aku tidak terluka tiba-tiba saja Pangeran itu menghentakkan dirinya. Namun ternyata tenaganya sama sekali tidak mampu lagi mendukungnya. Karena itu, maka ia pun terkulai lagi dengan lemahnya. Bahkan dari sudut bibirnya mulai mengalir darah yang kehitam-hitaman. Adimas, Adimas panggil Pangeran Kuda Padmadata. Tidak ada jawaban. Nafas pangeran yang masih muda itu pun menjadi semakin sendat. Akhirnya, yang sangat dicemaskan itu telah terjadi. Pangeran yang masih sangat muda untuk berpeluk dengan maut itu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang lebih menggelisahkan hati Pangeran Kuda Padmadata ialah bahwa adiknya di saat-saat terakhir, masih belum dapat mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia masih belum melihat kesalahan yang telah menggerakannya untuk melakukan suatu pengkhianatan terhadap kakak kandungnya sendiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam Pangeran Kuda Padmadata berdesisya telah kehilangan segala kesempatan. Kesempatan terakhir pun tidak dipergunakannya untuk menghubungkan dirinya dengan Yang Maha Agung. Mahendra telah berlutut pula di sisinya. Di sebelah lain Mahisa Agni dan Witantra pun telah duduk pula di atas pecahan kayu yang berserakan, sementara Mahisa Bungalan masih berdiri dengan nafas tengah-engah. Kemarilah Mahisa Bungalan panggil ayahnya. Mahisa Bungalan memandang orang-orang yang berada di dalam bilik itu sejenak. Namun ia pun kemudian beringsut maju dan duduk di belakang Mahisa Agni. Maafkan anak itu Pangeran berkata Mahendra ia pun masih terlalu muda untuk mengekang diri. Tidak. Ia tidak bersalah. Ia sudah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya, akan dapat bermanfaat bagi sesamanya. Ia telah berjuang untuk tegaknya keadilan di dalam lingkungan keluarga kecilku. Bahkan ia telah berjuang untuk memulihkan keluarga ku yang terpecah dan terancam akan punah berkata Pangeran Kudapat Madata. Mahendra mengangguk-angguk, sementara Mahisa Bungalan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terbayang segalanya yang telah dilakukannya sejak ia bertemu dengan seorang laki-laki yang dengan segenap kemampuan yang ada padanya, berusaha menyelamatkan seorang cucu laki-lakinya, yang ternyata adalah putera Pangeran Kudapat Madata. Kisanak berkata Pangeran Kudapat Madata kemudian cobalah, panggilah puteri yang berada di bilik depan. Biarlah ia melihat akibat dari akhir permainan yang telah dilakukan oleh Rukma Shanti bersamanya. Wittantra menjadi ragu. Namun ia pun berdiri pula ketika Mahisa Agni menggamitnya dan mengisyarakannya agar mereka berdua melakukan permintaan itu. Mahisa Agni dan Wittantra pun kemudian pergi ke bilik depan. Bilik yang tertutup rapat dan diselarak dari dalam. Perlahan-lahan Mahisa Agni mengetuk pintu itu sambil berkata puteri. Hamba mendapat perintah untuk memanggil puteri. Siapa kau terdengar suara dari dalam? Hamba adalah pekatik yang telah bersalah mengambil barang-barang milik puteri di ruang penyimpanan berkata Mahisa Agni. Apa yang terjadi bertanya puteri itu? Sebaiknya puteri datang sendiri. Pangeran memanggil tuan puteri. Pangeran siapa bertanya puteri itu? Sejenak Mahisa Agni ragu-ragu. Namun kemudian katanya pangeran kudaruk masanti. Sejenak bilik itu menjadi sepi. Namun pelingah Mahisa Agni dan Wittantra yang tajam mendengar rembannya berbisik berhati-hatilah puteri. Mungkin orang-orang itu ingin menjebak tuan puteri dengan maksud buruk. Mahisa Agni termangu-mangu. Agaknya puteri itu pun mendengar hiruk-pikuk yang terjadi. Bahkan puteri itu pun tentu mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran yang sengit. Sejenak Mahisa Agni menunggu. Namun kemudian ia mendengar puteri itu berkata lihatlah siapakah orang-orang itu. Emban itu tidak membuka pintu. Tetapi ia telah mencoba melihat orang-orang yang mengetuk pintunya dari lubang daun pintu yang sempit. Namun dari lubang yang sempit itu ia melihat Mahisa Agni dan seorang yang tidak dikenalnya. Tetapi agaknya kedua orang itu tidak berbahaya bagi mereka. Apalagi keduanya agaknya tidak bersenjata. Yang seorang memang hamba istana ini bisiknya kepada puteri yang gelisah. Bukalah pintu perintah puteri itu. Emban itu telah menarik selarak dan membuka pintu. Selarak yang sebenarnya tidak berarti bagi Mahisa Agni apabila ia ingin memaksa membuka pintu itu. Puteri Mahisa Agni dan Witantra mengangguk dalam-dalam. Demikian hormatnya, sehingga puteri itu pun kemudian tidak mencurigainya lagi. Hamba mendapat perintah untuk memanggil tuan puteri berkata Witantra kemudian. Siapakah yang memerintahkan lu? Benar pangeran kudaruk Masanti bertanya puteri itu. Hamba tuan puteri jawab Mahisa Agni. Apakah yang sudah terjadi bertanya puteri itu pula? Sedikit perselisihan. Tetapi semuanya sudah selesai. Kenapa bukan para pengawal yang datang menjemputku bertanya puteri itu? Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab para pengawal sedang mengawasi beberapa orang yang terlibat dalam perselisihan itu tuan puteri. Perselisihan apa sebenarnya bertanya puteri itu? Hamba tidak jelas tuan puteri. Tetapi persoalannya memang menyangkut persoalan perhiasan itu. Puteri itu masih ragu-ragu. Namun kemudian katanya kepada embannya ikut aku. Puteri itu pun kemudian diantar oleh rumbannya menuju ke ruang yang khusus di bagian belakang istana itu. Ketika ia sampai diserambi, maka ia pun terkejut. Ia melihat beberapa orang di antara para pengawal, justru duduk diam, sementara seorang tua berdiri mengawasi mereka. Oh puteri itu hampir menjerit ketika ia melihat dua sosok mayat di halaman. Silahkan puteri berkata Mahisa Agni jangan hiraukan yang terjadi, pangeran kudaruk Masanti telah menunggu. Puteri itu menjadi semakin ragu-ragu. Apalagi ketika ia melihat sebuah bilik yang pecah dindingnya dan perabotnya berserakan. Masuklah Mahisa Agni mempersilahkan. Dengan hati yang berdebar-debar puteri itu berdiri di muka pintu jantungnya bagaikan berhenti berdetak ketika ia melihat seseorang yang memangku kepala orang lain yang terbujur diam. Siapa suaranya tertahan di kerongkongan. Puteri itu menjadi pucat ketika ia melihat pangeran kudaruk pada madata berpaling. Dengan suara tertahan pangeran itu berkata lihatlah. Inilah pangeran kudaruk Masanti. Puteri itu maju selangkah. Namun puteri itu tiba-tiba telah memekik tinggi sambil berlari-lari mendekati sesosok mayat yang terbujur di pangkuan pangeran kudapat madata. Pangeran, pangeran teriak puteri itu. Tetapi pangeran kudaruk Masanti sama sekali tidak menyaut. Kenapa pangeran bertanya puteri itu sambil memandang wajah pangeran kudapat madata? Ia telah membentur rompak batu itu jawab pangeran kudapat madata. Kenapa hal itu dapat terjadi? Pangeran kudap pada madata termangu-mangu sejenak. Lalu katanya aku menyesal bahwa adikku telah terbunuh tetapi aku tidak dapat menyalahkan orang lain. Ia telah memetik buah dari tanamannya sendiri pangeran kudap pada madata berhenti sejenak, lalu semuanya sudah berakhir. Maksud pangeran bertanya puteri itu. Selama ini aku selalu dibayangi oleh niat dan maksud yang kurang baik dari adikku, aku sama sekali tidak ingin mengakhiri dengan care ini. Tetapi demikianlah yang terjadi. Puteri itu terdiam sejenak. Namun tiba-tiba saja ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata semuanya berakhir. Aku pun kini akan bebas dari ketakutan dan kepura-puraan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata puteri itu. Semua mata pun tertuju ke arahnya. Dengan ragu-ragu pangeran kudap pada madata bertanya apakah maksudmu. Puteri itu termenung sesaat. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya perlahan-lahan terdengar suaranya sendat ampun pangeran. Selama ini aku merasa diriku dipanggang oleh api yang paling panas ia berhenti. Sejenak. Bahkan kemudian terdengar ia terisak aku telah dikuasai oleh pangeran kudaruk Masanti yang tamak aku sama sekali tidak dapat melawan kehendaknya, karena aku tidak sampai hati menyakiti hati pangeran kudap pada madata. Aku tahu bahwa istri pangeran yang pertama dan putera pangeran laki-laki berada di bawah kekuasaan pangeran kudaruk Masanti, sehingga apabila aku melawan kehendaknya, maka istri pangeran yang pertama dan putera pangeran itu akan mengalami kesulitan. Karena itu, aku terpaksa berbuat sesuai yang dihendaki oleh pangeran kudaruk Masanti, demi kesetiaanku kepada pangeran kudap pada madata, meskipun aku adalah seorang istri yang kedua. Namun adalah menjadi kewajibanku untuk menunjukkan bakti dan kesetiaan, yang barangkali terpaksa aku lakukan dengan care yang tidak terpuji. Ruangan itu menjadi hening sesaat. Perlahan-lahan pangeran kudap pada madata meletakkan tubuh adiknya yang membeku. Kemudian ditatapnya wajah puteri itu dengan sorot metu yang aneh. Apakah benar yang kau katakan tiba-tiba pangeran kudap pada madata bertanya. Ampun pangeran, hamba berkata sebenarnya jawab puteri itu jika pangeran tidak percaya, belahlah dada ini. Pangeran kudap pada madata menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya aku benar akan membelah dadamu dan aku akan melihat, bahwa pada jantungmu tumbuh bulu-bulu sebagai pertanda kelamnya sifat dan watakmu. Pangeran, puteri yang manis desis pangeran kudap pada madata. Siapakah sebenarnya yang telah mendorong adikku berbuat seperti ini? Siapakah sebenarnya yang telah membakar istana ini dengan ketamakan dan kedengkian? Oh puteri itu terkejut apakah maksud pangeran dengan tuduhan-tuduhan semacam itu. Puteri itu mulai menjadi ketakutan. Namun ia masih mencoba mengelak pangeran, hamba adalah istri pangeran, meskipun hanya istri kedua. Tetapi hamba pun mempunyai kewajiban sebagaimana seorang istri yang setia. Hamba sudah mengatakan bahwa mungkin karyang hamba tempuh tidak sesuai dengan keinginan pangeran. Tetapi dengan demikian, hamba sudah berusaha memperpanjang umur istri pangeran yang pertama dan putera laki-laki pangeran itu. Oh, puteri yang mahabijaksana berkata pangeran kudap pada madata dengan suara gemetar oleh gejolak perasaannya. Jika puteri tidak mengatakan demikian, tidak memutar balik kenyataan dan membebankan semua dosa kepada adikku, mungkin aku masih mempunyai perasaan belas kasihan kepadamu. Tetapi ternyata kau adalah iblis yang paling licik. Kau adalah iblis yang berkedok seorang wanita yang paling cantik dikediri. Kau telah membius adikku dengan kecantikanmu. Kau telah bersepakat dengan kudaruk masanti untuk membelangguku dalam sarang raksasa ini. Tetapi yang maha agung telah membebaskan aku dengan lantaran beberapa orang yang ternyata adalah para petugas sandi dari Singasari. Paman Mahisa Agni pernah mewakili kuasa Singasari dikediri tiba-tiba saja Mahisa Bungalan memotong. Demikian pula Paman Witantra. Keduanya adalah Senopati Agung, seperti yang sudah aku katakan. Wajah puteri itu menjadi pucat. Sementara pangeranku depadamadata berkata aku mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, mungkin sikapku terlampau kasar. Tetapi keadaanku saat ini agak berbeda dengan keadaan seorang pangeran sewajarnya. Kami mengerti pangeran jawab Mahisa Agni. Aku ingin menyerahkan puteri ini kepada kekuasaan tertinggi dikediri. Mungkin perlu juga diketahui oleh Singasari apa yang telah terjadi di sini. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang kecil sekali dalam hubungan Singasari dan kediri, tetapi peristiwa yang maha besar bagi keluarga ku pangeran kudepadamadata berhenti sejenak memandang puteri yang kemudian menangis sambil meratap ampun pangeran. Hamba mohon ampun. Kesalahanmu berlipat ganda. Kau telah menjerumuskan adikku ke dalam kesulitan ini. Dan pada saat terakhir kau telah mengkhianatinya pula geram pangeran kudepadamadata. Bukan maksud hamba sendiri jawab puteri itu tetapi juga dalam persetujuan dengan pangeran kudaruk Masanti. Sebenarnya sulit dipercaya bahwa adikku pada suatu saat akan memusuhi aku tanpa pengaruh orang lain. Ia adalah seorang anak yang baik. Ia sangat penurut, dan bahkan ia kadang-kadang menunjukkan kesediaannya berkorban untuk kepentinganku. Namun pada suatu saat, ia menjadi liar dan buas, justru setelah ia berhubungan dengan kau. Hamba mohon ampun. Tetapi jangan serahkan hamba kepada kekuasaan di kediri, meskipun tuanku akan menghukum hamba dengan care apa saja berkata puteri itu. Hamba ikhlas menerima hukuman pangeran, karena hamba telah berdosa kepada pangeran. Aku tidak berhak. Biarlah kau berada di tangan mereka yang wajib mengadilimu. Yang wajib menghukum atau mengampunimu jawab pangeran kudepadamadata. Puteri itu menangis tertahan-tahan. Seolah-olah ia melihat apa yang pernah dilakukannya. Ia telah menjerumuskan pangeran kudaruk Masanti ke dalam keadaan yang paling pahit. Pangeran yang masih muda itu telah mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang mengerikan. Yang terakhir melukainya, bukanlah hujung tombak atau keris. Tetapi ompak batu yang menjadi alas tiang di dalam ruang sudah berserahkan itu. Tiba-tiba saja penyesalan yang dalam telah mengorek jantungnya. Dengan suara tertahan-tahan ia berkata, Pangeran ku dapat madata. Hamba memang sudah sepantasnya dihukum. Tetapi aku mohon, hendaklah Tuan yang menjatuhkan hukuman atas hamba. Hamba adalah perempuan yang paling hina di seluruh kediri. Sudah aku katakan jawab pangeran ku dapat madata. Bukan aku yang berhak. Meskipun Tuan tidak berhak. Tetapi seandainya pangeran menghendaki, maka Tuan dapat menghukum hamba sekarang. Tuan dapat membunuh hamba di hadapan para saksi, bahwa sebenarnya lah hamba telah bersalah tangis puteri itu. Tidak. Tidak desis pangeran ku dapat madata. Jika hamba pangeran serahkan kepada kekuasaan kediri, maka hamba hanya akan menjajakan aibi yang tergores di kening. Setiap orang akan memandang hamba seperti memandang seekor binatang melata yang paling rendah derajatnya. Jika hamba kemudian dibawa ke tiang gantungan di arah-arah atau hukuman lain yang harus hamba lakukan, maka kematian hamba akan diiringi oleh perasaan malu yang tentu tidak akan tertanggungkan puteri itu menangis semakin menjadi-jadi. Tetapi jika Tuan membunuh aku sekarang, maka perasaan itu akan jauh. Berkurang menghimpit jantung hamba. Kematian tidak lagi menakutkan bagi hamba, tetapi yang paling mengerikan bagi hamba sekarang adalah justru perasaan malu dan tidak berharga. Pangeran ku dapat madata menarik nafas dalam-dalam katanya kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Tetapi aku bersedia menolongmu, menjauhkan kau dari perasaan malu, seandainya kau harus aku hukum, maka hukumanmu tidak akan dilakukan di hadapan rakyat ke diri. Puteri itu mengingat wajahnya. Namun wajah itu pun kembali tertunduk. Tetapi terdengar suaranya parau. Hamba mengucapkan terima kasih Tuan. Sebenarnya lah, bahwa kebaikan hati pangeran itu akan hamba imbangi dengan perasaan sesal yang tidak ada taranya. Tentu Tuan ku tidak akan percaya lagi kepada hamba, apapun yang hamba katakan. Tetapi biarlah hamba mengatakannya juga, bahwa jika hamba melakukannya, bukanlah semata metu karena keinginan hamba sendiri, meskipun ada juga keterlibatan hamba secara batin dalam muslihat ini. Pangeran kudep padamadata mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aku sudah menduga. Tetapi siapakah orangnya? Puteri itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian pangeran, bukan maksud hamba ingin mengurangi kesalahan hamba. Tetapi sebenarnya lah bahwa pangeran kudaruk Masanti pun mengetahui segala galanya. Ya, katakan siapakah orang yang berada bersama kalian itu desak pangeran kudapadamadata. Sejenak puteri itu ragu-ragu. Namun tiba-tiba, sebelum puteri itu menjawab, Mahisa Agni meloncat dengan. Cepatnya, mendorong puteri itu sehingga jatuh terpelungkup. Namun bersamaan dengan itu, seleret anak panah telah menyambar ke dalam bilik itu. Hampir saja mengenai Mahisa Bungalan. Tetapi dengan gerak naluriah. Mahisa Bungalan agaknya telah beringsut pula. Sementara puteri itu terjatuh, maka tiba-tiba pulaui tantra telah meloncat bagaikan terbang, keluar dari bilik itu. Hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mati sewajarnya. Yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berada diserambi seolah-olah hanyalah sebuah bayangan yang terbang menghilang ke dalam gelap. Kiwastu pun tertegun melihat peristiwa itu. Barulah ia sadar sepenuhnya, bahwa Mahisa Bungalan benar-benar seorang anak muda dari lingkungan yang pilih tanding. Orang yang disebut ayahnya, paman-pamannya dan iuga yang dianggapnya sebagai gurunya. Mahendra dan Mahisa Agni pun kemudian menolong puteri itu duduk kembali. Namun kemudian ia pun dibawa beringut ke tempat yang lebih terlindung. Sementara Mahendra pun kemudian bangkit dan melangkah keluar untuk mengamati keadaan. Tetapi keadaan di luar terasa sangat sepi. Meskipun diserambi beberapa orang duduk di bawah pengawasan Kiwastu, namun seolah-olah mereka adalah patung yang mati. Perlahan-lahan Mahendra mendekati Kiwastu yang termangu-mangu sambil berkata ada seseorang yang terlihat di dalam persoalan yang gawat ini. Aku adalah orang tua yang tidak berarti sama sekali. Aku berada di sini, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ternyata hampir saja merusak keadaan seluruhnya berkata Kiwastu. Ada orang yang berusaha menghilangkan jejak dengan membunuh puteri itu berkata Mahendra. Kiwastu mengangguk-angguk. Dipandanginya arah Witantra menghilang dalam gelap. Namun ia tidak melihat sesuatu. Kita akan menunggu berkata Mahendra. Sekedar menunggu bertanya Kiwastu. Mahendra pun termangu-mangu. Namun katanya kemudian aku akan melihat apa yang terjadi dengan kakang Witantra. Berhati-hatilah Kiai. Di dalam ada Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan. Jika perlu, kau harus memanggilnya. Baiklah jawab Kiwastu. Mahendra pun termangu-mangu sejenak, lah tidak tahu kemana Witantra menyusul orang yang telah berusaha membunuh puteri yang sedang mengucapkan beberapa pengakuan itu. Namun ia pun kemudian melangkah memasuki kegelapan, ke arah Witantra menghilang. Tetapi Mahendra tidak menjumpai sesuatu. Dengan ketajaman inderanya ia berusaha mencari, apakah di halaman yang gelap di bagian belakang istana itu telah terjadi perkelahian. Namun agaknya, yang didapatnya adalah getar dedaunan disentuh angin malam yang lembut. Karena itu, maka Mahendia pun tidak melanjutkan langkahnya. Ia sudah kehilangan jejak. Sehingga ia pun justru melangkah kembali ke Serambi. Namun ia terkejut ketika ia mendengar desir lembut. Dengan tangkasnya ia berkisar, menghadap ke arah suara itu. Yang dilihatnya adalah sesosok bayangan yang terkejut pula melihat kehadirannya. Tetapi segera mereka saling mengenal, bahwa yang datang itu adalah Witantra. Bagaimana bertanya Mahendra? Aku kehilangan jejak jawab Puwitantra. Ternyata bahwa segalanya belum berakhir. Jika orang itu dapat melepaskan diri dari tangan kakang Witantra, maka orang itu tentu bukan orang kebanyakan. Ya jawab Puwitantra karena itulah, maka segalanya masih harus dipersoalkan. Pangeran Kuda Padamadata mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang justru lebih berbahaya dari orang-orang yang nampak dan membayanginya selama ini. Mungkin orang-orang yang tersembunyi itu merasa bahwa tidak ada lagi kesempatan yang dapat dilakukannya, selain dengan kekerasan terbuka, sementara mereka adalah orang-orang yang pilih tanding. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, untunglah bahwa perempuan dan anak laki-lakinya itu telah dititipkan ke dalam istana Singasari, sehingga mereka berada dalam perlindungan para prajurit. Mungkin orang-orang yang tersembunyi itu pun tidak akan tinggal diam. Mungkin mereka pun akan mempergunakan perempuan dan anak laki-lakinya itu sebagai bahan untuk mematahkan perlawanan Pangeran Kuda Padamadata atas segala maksudnya. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah warisan, maka mereka tidak akan mendapatkan saluran lagi berkata Wittantra. Jika kemudian tidak ada perempuan yang dapat disebut istri Pangeran Kuda Padamadata, dan tidak ada orang yang dapat disebut saudara kandungnya lagi. Kecuali dengan kekerasan desis Mahendra. Maksudmu, perampokan berkata Wittantra. Mahendra mengangguk, sementara Wittantra berkata, Jika demikian, para pengawal di istana ini yang tentu akan dibangun lagi oleh Pangeran Kuda Padamadata, akan lebih mudah menghadapinya. Betapa besar kekuatan mereka, maka isyarat yang disembunyikan, akan terdengar dari gardu-gardu peron dan para pengawal kota. Mereka akan segera datang membantu sehingga perampokan itu akan dapat digagalkan. Wittantra mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Mungkin akan dicari Carol lain. Namun sebaiknya Pangeran Kuda Padamadata tidak meninggalkan kewaspadaan menghadapi segala kemungkinan yang mungkin kasar, tetapi mungkin juga dengan halus. Tetapi puteri itu dapat diselamatkan oleh Mahisa Agni Desis Mahendra. Ia akan dapat menjadi sumber keterangan yang mudah-mudahan dapat mengungkapkan persoalan ini sampai tuntas. Mereka masih melihat Kiwastu berada di tempatnya, mengawasi orang-orang yang duduk dengan lesu. Bagaimana bertanya orang tua itu? Wittantra menggeleng. Jawabnya aku tidak menemukannya. Kiwastu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menyadari, bahwa persoalan yang mereka hadapi memang belum selesai. Tetap hat tidak mengatakan sesuatu. Ia menunggu perkembangan terakhir dari pembicaraan orang-orang yang berada di dalam. Meskipun ia adalah mertua pangeran tetapi Kiwastu merasa dirinya tidak lebih dari orang padesan yang tidak berhak untuk berbuat sesuatu selain menunggu dan menjalankan perintah yang akan diterimanya. Dalam pada itu, maka Wittantra dan Mahendra pun telah masuk kembali ke dalam bilik yang sudah menjadi porak-poranda itu. Mereka melihat puteri yang ketakutan itu duduk di sudut, dijaga oleh Mahisa Agni dengan tubuh gemetar. Sementara pangeran kudep padamadata berdiri di samping tubuh adiknya yang membeku. Tidak ada seorang pun yang dapat aku ketemukan berkata Wittantra. Tentu bukan orang kebanyakan dasis Mahisa Agni. Bahwa ia berhasil mendekati pintu itu tanpa diketahui oleh seorang pun, merupakan pertanda bahwa ia termasuk orang yang pilih tanding. Pangeran kudep padamadata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya perempuan yang pernah disebut sebagai istrinya itu dengan tajamnya. Kemudian katanya. Katakan, siapakah orang yang berada di belakang kalian, yang hampir saja membunuhmu itu. Puteri itu masih menggigil. Namun Mahisa Agni pun kemudian berkata jangan takut puteri. Puteri akan aman di sini, karena di sini ada beberapa orang pengawal dan usaha itu telah digagalkan, sehingga tidak akan ada orang yang berani mencoba lagi. Puteri itu masih ragu-ragu. Wajahnya masih pucat, dan bibirnya nampak bergetar oleh ketakutan yang sangat. Tetapi puteri itu tidak segera mengatakan, nama yang dikehendaki oleh pangeran kudep padamadata. Bahkan puteri itu telah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil terisak. Puteri berkata Mahisa Agni jika puteri mengatakannya, maka beban di dalam dada puteri akan menyusut. Seolah-olah beban itu sudah puteri letakkan. Bukankah puteri sudah mengatakan, bahwa hukuman apapun tidak lagi menggetarkan jantung puteri, jika hukuman itu harus puteri lakukan, kecuali apabila puteri harus menanggung malu di hadapan rakyat ke diri. Puteri itu pun mengangguk kecil. Nah, katakan dasis Mahisa Agni dengan demikian maka kesalahan dari peristiwa ini tidak akan memberati pundak puteri, sehingga puteri akan diarak berkeliling kota sebelum dibawa ke tiang gantungan. Oh desahnya! Katakan desak pangeran kudepadamadata. Karena puteri itu masih berdiam diri, maka pangeran padamadatalah yang kemudian menyebut sebuah nama. Apakah Paman Herbuntala, ayahmu itulah yang telah menggerakkan hatimu untuk melakukan pengkhianatan ini? Puteri itu menggelengkan kepalanya. Jika bukan ayahmu, siapa? Dan apakah ayahmu tidak tahu menahu akan segalamu seliatmu itu? Tidak pangeran jawab puteri itu sambil menangis. Ayah anda sudah terlalu tua untuk melakukannya. Jadi siapa pangeran kudepadamadata sudah hampir kehilangan kesabaran. Lalu katanya baiklah. Jika tidak ada orang lain, maka kau adalah pangkal dari segala yang telah terjadi. Kau akan menanggung segala kesalahan dan dosa itu seluruhnya, karena adikku sudah mati. Pangeran dapat menghukum mati hamba sekarang juga tangis puteri itu. Bukan aku suara pangeran kudepadamadata semakin keras tetapi penguasa dikediri. Mungkin kau tidak saja. Diarak keliling kota sebelum digantung, tetapi kau akan diikat di simpang empat pusat kota, agar setiap orang dapat melihat betapa seorang puteri yang cantik, tetapi hatinya segelam hati iblis. Jangan pangeran jangan. Ayah anda akan tersiksa melampaui yang hamba nerita sendiri minta puteri itu. Apa boleh buat? Jika kau tidak mau menyebut nama orang yang bertanggung jawab atas segala kejadian ini. Sejenak puteri itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata ampun pengeran. Hamba tidak kuasa untuk mengatakannya, karena hamba takut akan mengalami kutubnya. Tetapi carilah orang yang paling dekat dengan pangeran dan kakanda kudaruk Masanti dalam hubungan ilmu kanuragan. Wajah pangeran kudepadamadata menegang. Dengan suara bergetar ia berkata aku tidak mempunyai saudara seperguruan yang lain, kecuali Adimas kudaruk Masanti. Mungkin guru mempunyai murid yang lain di luar pengetahuanku. Tetapi aku tidak mengenalnya. Tidak pangeran dasis puteri yang ketakutan itu. Memang tidak ada muridnya yang lain kecuali pangeran berdua kakak beradik seperti yang dikatakan oleh kakanda pangeran kudaruk Masanti. Jadi, jadi siapakah yang kau maksud? Siapa pangeran kudepadamadata yang tidak sabar lagi itu telah mengguncang tubuh puteri itu. Hampir saja pangeran itu meremas lengan puteri itu, jika Mahndra tidak menggamitnya, ketika puteri itu menyeringai menahan sakit yang menyengat lengannya yang digenggam kuat-kuat oleh pangeran kudepadamadata. Siapa pangeran itu berteriak? Puteri itu masih terisak. Tetapi ia berdesis siapakah orang yang hamba maksud itu. Cewon tentu dapat menyebutnya. Guru sendiri. Guru sendiri pangeran kudepadamadata benar-benar telah berteriak benar begitu? Atau kau memang harus dipacung kepalamu jika kau berbohong? Ampun pangeran puteri itu menangis. Jangan dipaksa hamba menyebutkannya. Hamba tidak berani, karena hamba akan dikutuknya sehingga hamba akan dapat menjadi seekor kelinci, atau seekor katak, atau seekor binatang melata yang paling hina dalam jenis hamba, atau hamba akan dapat menjadi gila dan kehilangan akal dan ingatan, sehingga hamba akan berkeliaran di sepanjang jalan tanpa mengenal malu sama sekali. Tidak teriak pangeran kudepadamadata. Tidak ada orang yang dapat mengutuk orang lain menjadi seekor binatang jika ia sendiri berhati binatang. Hi, apakah benar? Kau tidak usah menyebutnya. Jika benar, anggukan kepalamu. Puteri itu ragu-ragu. Namun akhirnya ia mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, meledaklah tangisnya betapapun ia mencoba menahan. Wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Betapa ketakutan yang sangat telah menjekamnya. Tetapi Mahisa Agni kemudian berkata putri, apakah putri pernah melihat bagaimana ia mengutuk seseorang menjadi seekor binatang? Puteri itu ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian menggeleng. Nah, itu adalah pertanda bahwa ia tidak dapat melalukannya. Mungkin ia dapat membuat orang lain menjadi gila dengan care yang khusus. Tetapi bukan dengan kutukan. Aku dapat membuat orang lain kehilangan ingatan dengan reramuan obat-obatan, tetapi juga dengan mengganggu syaraf pada simpul-simpul yang paling peka. Jika tuan putri tidak percaya, aku dapat mencobanya. Puteri itu memandang Mahisa Agni dengan tatapan matu yang buram. Tetapi ia mengangguk lemah. Di sela-sela bibirnya yang gemetar terdengar ia berdesis apakah benar demikian? Ya. Seandainya ia mencoba melakukannya, maka kita akan dapat mencoba menghindar jawab Mahisa Agni. Puteri itu mencoba menenangkan hatinya. Tetapi ia masih pucat dan gemetar. Ya, Pangeran. Guru Pangeran Kudaruk Mas Antila telah mengatur segalanya desis puteri itu dengan ragu-ragu. Jadi, benarkah guru telah melakukannya sekali lagi? Pangeran Kudaruk Mas Antila telah mengatur segalanya desis puteri itu dengan ragu-ragu. Ya, Pangeran. Guru Pangeran Kudaruk Mas Antila. Ia telah mengatur segalanya desis puteri itu dengan ragu-ragu. Pangeran Kudepadamadata menarik nafas dalam-dalam. Di antara getar jantungnya, ia berkata terbata-bata. Aku tidak menduga bahwa guru dapat bertindak sedemikian jauhnya. Aku sudah merasa bahwa guru lebih dekat dengan Kudaruk Mas Antila. Meskipun pada mulanya tidak ada bedanya antara kami berdua. Tetapi di saat-saat terakhir terasa, bahwa guru lebih banyak berada bersama Kudaruk Mas Antila. Bahkan kadang-kadang aku merasa ditinggalkan. Karena itulah, maka aku ragu-ragu, meskipun aku saudara yang lebih tua bukan saja dalam umur, tetapi juga dalam melahkanuragan, namun aku tidak yakin bahwa ilmuku lebih baik dari ilmu Kudaruk Mas Antila. Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan Mahisa Bungalan termangu-mangu mendengarkan keterangan pangeran Kudepadamadata itu. Selanjutnya pangeran itu berkata agaknya puncak dari sikap guru itu tercermin pada peristiwa yang pahit yang aku alami untuk beberapa lama. Hampir saja aku menjadi putus asa, bahwa aku tidak akan dapat keluar lagi dari istana ini sebagai seorang yang bebas. Bahkan aku mengira, bahwa istri dan anakku itu tidak akan mampu lagi aku selamatkan. Semuanya sudah lewat pangeran dasis Mahisa Agni. Belum. Masih ada yang dapat terjadi. Ternyata guru masih belum menganggap bahwa peristiwa ini telah selesai. Gurulah yang agaknya telah mencoba membunuh putri. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Mudah-mudahan segalanya akan dapat menjadi semakin terang desis Witantra. Tetapi aku tidak tahu, kenapa sikap guru demikian tidak adil. Aku merasa bahwa aku tidak pernah berbuat kesalahan. Mungkin aku tidak mempunyai kesempatan sebanyak yang dilakukan oleh Adi Mas Rukma Santi. Namun dalam pada itu, semua orang telah berpaling ke pintu ketika mereka mendengar suara hambalah yang menyebabkannya pangeran. Pangeran kudepadamadata terkejut. Dengan serta merta ia bangkit dan melangkah mendekat Kiwastu. Ya, hambalah ini anggir pangeran jawab orang tua itu. Marilah Kiwastu pangeran kudepadamadata mempersilahkan. Biarlah hamba di sini pangeran. Hamba mengawasi orang-orang yang berada di serambi itu jawab Kiwastu. Tetapi apa hubungannya guru dengan Kiwastu, sehingga Ki merasa bahwa Kiwastu adalah penyebab dari kebencian guru kepadaku. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi berkata Kiwastu. Semuanya sudah dilupakan oleh orang yang aku anggap guruku. Agaknya orang yang pangeran sebut sebagai guru pangeran itu adalah musuh bebu yutan dengan orang yang aku anggap sebagai saudara tua seperguruanku, yang kemudian aku anggap sebagai pengganti guruku. Oh pangeran kudepadamadata terkejut adalah kebetulan sekali pangeran. Ketika pangeran mengambil anakku menjadi istri pangeran dan pangeran tinggalkan dipadasan untuk waktu yang lama, hamba sudah merasa bahwa ada hubungannya dengan orang yang pangeran sebut guru itu. Pada saat itu pangeran masih selalu datang kepadu kuhan hamba. Tetapi pada suatu saat pangeran bagaikan melupakan kami. Selain seorang yang pangeran tinggalkan bersama kami, maka seolah-olah hubungan kita sudah terputus sama sekali. Sehingga akhirnya datang malapetaka itu. Orang yang tuanku tinggalkan itu ternyata adalah seorang yang sangat setia. Tetapi akhirnya ia terbunuh oleh orang-orang yang telah mengambil anak perempuan hamba itu dan kemudian menyembunyikannya. Sementara itu mereka masih saja mengancam keselamatan hidup cucu hamba yang lahir dari anak perempuan hamba itu, yang sebenarnya adalah putra pangeran sendiri. Pangeran kudepadamadata menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian tetapi guru tidak pernah mengatakan. Sesuatu tentang permusuhannya dengan saudara seperguruan Kiwastu itu. Mungkin ia menganggap hal itu tidak perlu dikatakannya. Sementara ia mempunyai kera dan pamerih ganda. Ia dapat melepaskan dendamnya karena pangeran telah berhubungan dengan musuh bebu yutannya, tetapi juga dapat mengharapkan harta peninggalan yang akan pangeran wariskan kepada pangeran kudaruk Masanti dan Buteri yang disebut istri tuanku ini. Aku mengerti desis pangeran kudepadamadata jika segalanya berjalan lancar, maka umurku pun tidak akan panjang. Aku akan mereka lenyapkan, meskipun mereka tentu berusaha untuk melenyapkan jejak. Mungkin kematian yang mereka rencanakan akan memberikan kesan bahwa aku mengalami kecelakaan. Mungkin aku akan mengalami sakit beberapa hari lamanya, atau alasan-alasan lain yang dapat mereka lakukan. Namun Puteri itu pun tidak akan menikmati kemenangannya. Ia akan tersisih, sehingga segalanya akan jatuh ke tangan guru. Mungkin kudaruk Masanti akan ikut menikmatinya pula sebagai murid terdekat. Atau Puteri itu pun akan dapat ikut serta memiliki jika ia diperlukan oleh kudaruk Masanti. Terdengar Puteri itu terisak tertahan-tahan. Namun ia pun kemudian berkata, Aku memang seorang perempuan yang tidak berharga. Aku tidak akan dapat mencuci tanganku, seolah-olah aku sama sekali tidak bersalah. Aku akan menyerahkan kau kepada Paman Herbuntala. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan guru sampai tuntas. Aku akan mencarinya kemana guru pergi geram pangeran kudapat Madata. Jangan serahkan aku kepada ayahanda tangis Puteri itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kau tidak mau diserahkan kepada penguasa dikediri. Dan kau juga tidak mau diserahkan kepada ayahandamu. Jadi kau mau apa tiba-tiba saja pangeran kudap pada Madata membentaknya. Puteri itu menjadi semakin ketakutan. Sementara pangeran itu berkata, Aku tidak akan mengatakan sesuatu kepada Paman Herbuntala. Tetapi ayahanda menyangka bahwa aku akan tinggal di rumah ini sebagai istri pangeran. Suara puteri itu gemetar. Itu tidak mungkin. Bukankah Rukmah Santi yang selalu datang menjemputmu jika kau pulang? Dan Rukmah Santi pula yang mengantarmu geram pangeran kudapat Madata. Ya pangeran. Tetapi atas nama pangeran kudapat Madata. Jika kau tidak mau kembali ke rumahmu lalu kau mau kemana lagi? Biarlah hamba di sini, meskipun hamba harus menjadi juru pengangsuh atau juru madaran tangis perempuan itu. Persetan wajah pangeran kudapat Madata menjadi merah kau harus kembali. Jika kau ingin menjaga namamu, maka katakan kepada ayahmu bahwa kaulah yang telah minta aku mengantarmu pulang. Katakan kepada ayahmu bahwa aku sudah membohongimu. Ternyata aku sudah mempunyai istri dan anak. Biarlah Paman Herbuntala marah kepadaku dan mengutukku. Tidak. Pangeran tidak bersalah. Aku tidak akan dapat mengatakannya kepada ayah anda demikian. Terserah kepadamu, apa yang akan kau katakan. Tetapi kau hanya mempunyai dua pilihan. Aku serahkan kepada penguasa dikediri yang akan menghukumu, atau aku kembalikan kau kepada orang tuamu. Puteri itu tidak dapat membantah lagi. Ia tidak mempunyai pilihan lain, sehingga karena itu, maka ia pun harus pasrah kepada nasibnya. Betapa penyesalan telah mencekamnya. Betapa rendah budinya dan betapa ringkih hatinya. Dalam pada itu, maka Pangeran Kuda Padamadata pun kemudian memerintahkan membenahi keadaan yang telah terserak-serak tidak menentu. Demikian juga mereka harus menyelenggarakan mayat Pangeran Kuda Rukmasanti. Kepada orang-orang yang tidak lagi dapat berbuat apa-apa itu, Pangeran Kuda Padamadata berpesan, agar mereka tidak usah menceritakan apa yang telah terjadi mereka akan diampuni, sepanjang mereka mengerti, bahwa yang telah mereka lakukan itu adalah kesesatan. Aku tidak akan sampai hati membiarkan nama adikku tercemar berkata Pangeran Kuda Padamadata Karena itu, kalian yang pernah menjadi pengikutnya dan berpengharapan untuk mendapatkan keuntungan apapun juga, harus membantuku. Aku akan mengatakan bahwa rumah ini telah didatangi oleh sekelompok perampok. Kita semuanya telah bertempur. Dan adikku telah terbunuh. Dengan demikian, namanya tidak akan direndahkan oleh orang-orang kediri. Ingat, jika penguasa dikediri mengetahui, bahwa adikku pernah melakukan kesalahan yang harus dihukum, maka tentu akan dilakukan pengusutan. Kalian, yang pernah menjadi pengikutnya akan diseret pula ke tiang gantungan. Tetapi aku berpendirian lain. Siapa yang menyesali kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi, maka aku akan mengampuninya. Beberapa orang yang berada di serambi itu menundukan kepalanya. Ketika pekatik muda itu mencoba mengangkat wajahnya, tiba-tiba saja terpandang olehnya Mahisa Agni. Pekatik muda itu cepat-cepat menundukan kepalanya ketika ia melihat Mahisa Agni justru tersenyum kepadanya. Demikianlah, maka malam itu juga istana Pangeran Kudapad Madata telah disibukan dengan penyelenggaraan mayat Pangeran Kudaruk Masanti dan pengawal yang telah terbunuh. Tetapi seperti yang dipesankan oleh Pangeran Kudapad Madata, tidak seorang pun yang berani mengatakan, apakah yang sebenarnya telah terjadi, agar mereka tidak terseret ke tiang gantungan karena mereka telah terlibat ke dalam kesalahan itu. Bahkan kepada mereka yang tidak tahu menahu tentang peristiwa itu, tetapi melihat pertengkaran yang telah terjadi antara kakak beradik itu pun telah mendapat pesan pula dari Pangeran Kudapad Madata agar mereka tidak menceritakan lain dari ia yang dipesankannya. Jika tidak, kalian pun tentu akan diusut. Satu persatu kalian akan dipanggil untuk didengar keterangannya oleh para prajurit berkata Pangeran Kudapad Madata sehingga dengan demikian, maka penghuni istana itu pun merasa takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, maka Pangeran Kudapad Madata telah mempersilahkan Mahisa Agni, Witantra, Mahendra, Kiwastu dan Mahisa Bangalan untuk masuk ke ruang dalam. Putri yang ketakutan itu pun telah dipersilahkan masuk ke dalam bilik di ruang dalam yang terlindung rapat, sehingga tidak seekor lalat pun yang akan dapat mengganggunya, ditunggui oleh pembannya yang juga gemetar karena ketakutan. Sementara orang-orang yang tidak terlibat, abdi istana Pangeran itu yang sudah berada menghambakan diri, diperintahkannya mengawasi kawan-kawannya yang ternyata adalah para pengikut Pangeran Kudaruk Masanti. Meskipun demikian, orang-orang di Serambi itu benar-benar tidak berani lagi berbuat sesuatu, mereka yang mendapat tugas menyelenggarakan mayat-mayat itu pun tidak berani berusaha untuk terbuat lain, jika orang-orang yang mengawasi itu berteriak, maka yang akan keluar adalah orang-orang yang luar biasa yang sedang berada di ruang dalam. Yang paling muda di antara mereka ternyata telah mampu membunuh Pangeran Kudaruk Masanti, yang mereka anggap orang yang tidak terkalahkan. Di pagi harinya, maka seluruh kediri pun telah mendengar apa yang terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pangeran Kudaruk Masanti, bahwa yang terjadi itu adalah satu kecelakaan, sekelompok perampok telah memasuki istana itu. Dalam pertempuran yang terjadi, maka Pangeran Kudaruk Masanti telah terbunuh. Dua orang perampok itu pun telah terbunuh pula berkata Pangeran Kudaruk Padamadata sambil menunjuk mayat dua orang yang sehari-hari nampaknya seperti dua orang pengawalnya yang paling setia, namun orang yang baginya justru paling memuakan. Lebih memuakan dari adiknya yang telah berhianat itu. Sementara itu, maka seperti yang sudah dikatakannya, orang yang disebut istri Pangeran Kudaruk Padamadata itu pun telah diserahkannya kembali kepada orang tuanya, demikian upacara penyelenggaraan mayat itu sudah selesai. Tetapi ternyata bahwa puteri itu tidak ingin merendahkan nama Pangeran Kudaruk Padamadata. Yang dikatakannya kepada ayahnya, bahwa ia sebenarnya telah ditekan oleh perasaan takut yang sangat untuk berada di istana itu. Meskipun ia sadar, bahwa pada suatu saat ayahnya akan bertanya, kapan ia akan kembali kepada suaminya, namun ia akan mendapat kesempatan untuk memikirkannya. Mungkin ia dapat berterus terang setelah berjarak waktu. Mungkin ayahnya akan marah dan menghukumnya, tetapi keadaannya tentu sudah berubah. Namun dalam pada itu, yang kemudian menjadi pembicaraan Pangeran Kudaruk Padamadata adalah persoalan yang tentu masih akan berkelanjangan. Gurunya tentu tidak akan tinggal diam, karena rencana jahatnya telah diketahui oleh Pangeran Kudaruk Padamadata. Kiwastu berkata Pangeran itu ketika mereka duduk di serambi samping istana setelah keadaan meredah, dan suasana di istana itu telah berjalan wajar, meskipun agaknya lain bagi Pangeran Kudaruk Padamadata sendiri apakah tidak mustahil bahwa dendam guru akan dijatuhkan kepada anak perempuan Kiwastu serta anak laki-lakinya? Mereka sudah berada di bawah perlindungan para prajurit di Singasari Pangeran jawab Kiwastu. Pangeran Kudaruk Padamadata mengangguk-angguk, namun masih nampak kecemasan di wajabnya. Bahkan kemudian katanya apakah para prajurit di Singasari itu menyadari, bahwa perempuan itu terancam bahaya ia dapat menyergapnya dengan segala kera. Mungkin seseorang mengaku akan mengunjunginya karena ia saudaranya, atau mungkin dengan kera apapun juga, sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk melakukan niatnya yang jahat. Mudah-mudahan para prajurit tetap waspada sahut Mahendra. Namun akhirnya ia berkara Pangeran aku kira. Memang lebih baik jika aku kembali. Aku akan dapat memberikan beberapa peringatan kepada prajurit-prajurit di Singasari. Karena menurut perhitungan, lebih baik jika istri Pangeran itu untuk sementara tidak berada di istana ini. Orang yang Pangeran katakan sebagai guru itu, tentu masih akan tetap berusaha melakukan sesuatu. Meskipun mungkin ia sudah melepaskan niatnya untuk memiliki harta dan benda yang ada di istana ini, tetapi dendamnya akan menuntut pembalasan. Pangeran kuda pada madata mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian tetapi ia adalah istriku. Akulah yang paling berkewajiban untuk melindunginya. Anak itu pun adalah anakku. Biarlah aku mempertanggungjawabkannya. Sebaiknya kita melihat keadaan yang tentu masih akan berkembang. Pangeran berkata Witantra. Aku setuju jika Mahendra dan Kiwastu kembali ke Singasari. Aku dan Mahisa Agni akan berada di sini. Mungkin Pangeran masih memerlukan aku. Pangeran kuda pada madata berpikir sejenak. Sementara Mahisa bungalan bertanya bagaimana dengan aku aman? Witantra memandang anak muda itu sambil berkata. Kau akan menentukan sikapmu. Meskipun aku mengatakannya, namun agaknya lebih suka memilih sendiri. Jika kau menganggap perantauanmu sudah selesai, maka kau dapat kembali ke Singasari. Tetapi jika kau masih ingin melihat kelanjutan dari peristiwa ini kau dapat tinggal di sini. Mahisa bungalan termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata aku akan tinggal di sini. Tetapi tidak di istana ini. Lalu di mana bertanya Pangeran kuda Patmadata. Di rumah Kidaradu. Aku sudah kerasan tinggal di rumah itu. Mungkin untuk beberapa lamanya aku akan menunggu perkembangan keadaan di rumah Kidaradu. Tetapi Witantra menggeleng. Katanya yang kita hadapi bukan kanak-kanak. Sebaiknya kau berada di sini untuk beberapa saat sampai segalanya nampak lebih jelas. Guru Pangeran Kuda Patmadata tentu bukan orang kebanyakan. Ia tentu memiliki sesuatu yang jauh melampaui Pangeran Kuda Rukmasanti itu. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab terserah kepada Paman. Nah, baiklah kita akan melihat perkembangan keadaan. Biarlah Mahendra dan Kiwastu segera kembali ke Singasari Gumam Witantra. Demikianlah, maka pembicaraan itu pun telah mengambil kesimpulan, agar Mahendra dan Kiwastu kembali ke Singasari. Mereka harus memberitahukan segala persoalannya kepada para prajurit di istana Singasari. Dengan demikian, maka perhatian mereka kepada perempuan itu akan memberikan pertimbangan, agar perlindungan kepadanya menjadi lebih baik. Bahkan jika diizinkan oleh pimpinan prajurit pengawal, maka biarlah Kiwastu berada di dekat anak perempuan dan cucunya, agar ia akan dapat bertindak langsung jika terjadi sesuatu, sementara ia dapat mengharapkan bantuan para prajurit. Tidak mustahil guru pangeran kudaruk Masanti itu akan mengambil jalan yang licik. Ia dapat memberikan uang atau bentuk suap yang lain kepada para pengawal untuk mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang seharusnya dilindungi itu. Ia akan dapat saja memberikan seribu satu alasan, sehingga para pengawal yang menerima. Suap itu tidak mengetahui, bahwa orang yang mungkin mengaku saudaranya, mungkin mengaku utusan dari siapapun, namun yang sebenarnya akan dapat membunuh pada kesempatan yang sangat kecil sekalipun berkata Mahendra. Kiwastu mengangguk-angguk. Agaknya sebaiknya memang demikian apabila ia mendapat izin dari yang berwenang dalam pasukan pengawal istana itu. Sementara itu berkata Mahendra lebih lanjut aku dapat kembali kepada kedua anak-anakku yang bengal itu. Mereka tentu sudah menunggu dan mengumpat setiap saat karena aku terlalu lama pergi. Kiwastu pun mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berkata Ki Mahendra ternyata mendapat kurnia yang tiada taranya dari yang maha agung. Putra-putra Ki Mahendra ketiga-tiganya dapat dibanggakan. Aku selalu mengucapkan terima kasih kepada kemurahan Tuhan yang maha penyayang. Namun sebenarnya lah bahwa anak-anakku itu adalah anak-anak yang bengal. Mereka memiliki ilmu yang luar biasa pada umurnya yang masih sangat muda. Ketika aku melihat bagaimana Mahisa Bungalan mempertahankan diri dari orang-orang yang berusaha membunuhnya, pada saat pertama kali aku melihatnya, aku hampir tidak percaya akan penglihatanku atas kemudian anak itu. Kiwastu selalu memuji. Tetapi Kiwastu juga telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi Mahisa Bungalan jawab Mahendra. Tidak ada artinya baginya. Hanya sekedar melengkapi ilmu geraknya sahut Kiwastu. Demikianlah, maka ketika Mahendra dan Kiwastu kembali ke Singasari, mereka sempat singgah di rumah Kidaradu. Kepada orang tua itu Mahendra mengatakan bahwa segalanya telah selesai. Ia tidak perlu merasa cemas lagi. Aku tidak mengerti, apakah yang sebenarnya telah terjadi di istana Pangeran Kudepadamadata berkata Kidaradu. Tidak ada apa-apa. Seperti berita yang barangkali pernah kau dengar, bahwa rumah itu telah dirampok oleh sekelompok penjahat yang merasa sangat kuat kedudukannya. Tetapi untunglah pada saat itu Mahisa Agni dan Kakang Wuitantra berada di istana itu jawab Mahendra. Tetapi Kidaradu tertawa sambil berkata jadi aku harus mempercayainya. Mahendra pun tersenyum. Jawabnya terserah kepadamu Kidaradu. Kidaradu masih tertawa sambil mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan mempercayainya. Tetapi aku tahu bahwa Tuhanku Mahisa Agni dan Tuhanku Wuitantra pernah memegang kekuasaan tertinggi Singasari di kediri. Aku pun mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di istana itu seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhanku Mahisa Agni sebelumnya. Tetapi sebaiknya aku memang tidak mengatakannya kepada siapapun. Mahendra dan Kiwastu pun tertawa. Pekatik tua itu agaknya bukannya orang yang terlalu bodoh, sehingga ia pun dapat mengerti beberapa persoalan yang dilakukan oleh Mahisa Agni. Namun, bahwa segala sesuatu telah selesai dilakukan oleh Mahisa Agni dan Wuitantra, membuat hati Kidaradu menjadi tenang. Beberapa hari lamanya, ia pun mengalami ketegangan. Yang dilakukan oleh Mahisa Agni tentu bukannya sesuatu yang tidak akan dapat menyangkut banyak pihak. Demikianlah, maka Mahendra dan Kiwastu pun meninggalkan kediri, kembali ke Singasari. Bagaimanapun juga, mereka merasa cemas, bahwa Guru Pangeran Kudaruk Mahsanti itu akan mencari sasaran dendamnya kepada anak perempuan Kiwastu, mungkin mengambilnya untuk dipergunakan sebagai alat memaksakan kehendaknya kepada Pangeran Kudapadamadata seperti yang pernah terjadi. Sepeninggal Mahendra dan Kiwastu, maka Mahisa Agni dan Wuitantra telah ditempatkan di tempat yang khusus di dalam Istana Pangeran Kudapadamadata. Tetapi karena Mahisa Agni dan Wuitantra masih tetap ingin dianggap sebagai orang-orang yang tidak banyak berarti, maka ia pun telah memilih tempat di luar lingkungan bangunan Induk Istana Pangeran Kudapadamadata. Meskipun Mahisa Bungalan pernah mengatakan pada saat hatinya terbakar oleh kemarahannya di hadapan Pangeran Kudaruk Mahsanti, tetapi hanya orang-orang tertentu sajalah yang telah mendengar bahwa ia adalah Mahisa Agni dan Wuitantra yang pernah mewakili kekuasaan Singasari di Kediri. Sementara orang-orang itu telah dipesan untuk tidak mengatakan sesuatu tentang kedua orang itu. Dalam kehidupan sehari-hari di Istana, Mahisa Agni dan Wuitantra mencoba untuk meluluhkan diri ke dalam keluarga besar yang mulai tenang itu. Dalam pada itu, selagi Pangeran Kudapadamadata sibuk dengan usaha penyelamatan keluarganya, sebelum mereka merasa aman untuk membawanya ke Istana, maka seorang yang memiliki ilmu yang mumpuni sedang dicekam oleh kekecewaan. Bahkan kecemasan bahwa rahasianya telah terbuka. Lah tentu akan mengatakannya geramnya. Namun ia tidak mempunyai care untuk menjegahnya. Dalam pada itu, seorang pengikutnya yang terdekat duduk dengan kepala tunduk di atas samban yang besar, sementara orang yang berilmu mumpuni itu berjalan hilir mudik di dalam bilik itu. Ada beberapa orang gila di rumah kudapadamadata orang itu bergermang tidak banyak yang mengetahui siapa mereka. Tetapi agaknya mereka pula lah yang telah berhasil membebaskan istri Pangeran Gila itu. Orang yang menundukkan kepalanya itu mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian tetapi belum terlambat masih ada kesempatan untuk membunuhnya atau mencari kembali sampai kita dapatkan perempuan dan anak laki-lakinya itu. Jika Pangeran itu mati, maka tidak banyak lagi artinya atas harta benda yang dimilikinya. Tetapi aku kini telah dibakar oleh demdam. Aku tidak mau berpikir lagi. Yang penting bagiku adalah kematiannya. Ada atau tidak ada gunanya lagi bagiku. Kita masih dapat mengumpulkan kekuatan berkata pengikutnya. Tetapi aku kehilangan muridku yang paling baik. Pangeran Kudaruk Masanti. Ada juga setan yang mampu mengalahkannya gramnya ukannya saja seorang. Tetapi aku yakin bahwa beberapa orang yang ada di istana itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Setidak-tidaknya mereka dapat mengimbangi ilmu murid-muridku. Tetapi dalam jumlah empat atau lima orang, maka sulit bagiku untuk mengatasinya. Aku tidak sempat memanggil orang lain di antara kalian. Sekarang masih ada waktu berkata pengikutnya. Aku sudah kehilangan dua orang muridku yang paling baik. Kudaruk Masanti sudah jelas, ia terbunuh. Sedang pada Madata benar-benar telah berkhianat. Ia telah membuat jalur hubungan dengan iblis yang paling terkutuk itu. Langsung atau tidak langsung. Sengaja atau tidak sengaja. Kita dapat berbuat cepat berkata pengikutnya. Orang yang dibakar oleh dendam itu mengangguk-angguk. Katanya kau tinggal satu-satunya muridku. Itu pun agak terasing dari kedua muridku yang berdarah bangsawan itu, sehingga kau tidak nampak sebagai saudara seperguruannya. Tetapi aku yakin, justru karena itu, maka kau telah menempa dirimu sebaik-baiknya meskipun jarang di bawah pengawasanku langsung. Aku sedang mencoba untuk dapat menjadi murid di padepokan kecil itu berkata pengikutnya. Jangan sebut lagi padepokan itu. Aku tidak akan kembali ke sana. Kuda Padamadata telah pernah datang ke padepokan itu. Ia akan dapat datang ke sana mencari aku dengan membawa beberapa orang pilihan guman orang yang sedang mendendam itu. Ki Dukut Pakering berkata pengikutnya jika demikian, maka apakah yang akan kita lakukan sekarang? Untuk sementara aku akan tinggal di pondok ini. Aku akan membuat hubungan dengan beberapa orang kawan-kawanku. Aku sudah hampir kehilangan kesempatan karena kegagalan-kegagalan yang terjadi. Semula aku masih dapat menjanjikan sebagian dari kekayaan pangeran gila itu jika kelak jatuh ke tanganku lewat adik dan perempuan yang disebut istrinya itu. Tetapi kini aku tidak akan dapat mengatakan demikian, sementara beberapa pihak telah kehilangan kepercayaan kepada kudesah orang yang disebut Dukut Pakering itu. Tetapi masih dapat diusahakan dengan banyak kera berkata pengikutnya. Sudah banyak orang yang terbunuh, meskipun itu karena kebodohan mereka sendiri. Menurut keterangan yang aku dengar, satu orang di antara orang-orang yang menolong istri pangeran yang gila itu telah membunuh beberapa orang sekaligus. Kesahalan-kesalahan itu akan dapat dipakai sebagai pengalaman berkata pengikutnya. Lalu sebaiknya Kidukut masih berusaha menghubungi beberapa orang yang dapat dipercaya. Itu memerlukan waktu. Tetapi dendamku tidak susut lewat waktu-waktu yang betapapun panjangnya. Padma data harus mati dengan kera apapun juga. Mungkin aku harus menunggu saat yang paling baik. Tapi rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Segalanya dapat dibicarakan berkata pengikutnya. Tetapi siapakah yang masih mungkin dihubungi dalam hal ini? Ada dua-tiga orang. Mereka masih mempunyai hubungan ilmu dengan aku. Mereka pun orang-orang yang tidak ada tandinya. Tetapi mereka tentu mempunyai syarat-syarat yang harus aku penuhi. Itulah yang masih belum dapat aku ramalkan berkata Dukut Pekering. Apakah tidak ada semacam kesetia kawanan menghadapi persoalan ini? Seperti juga jika pada saat lain, salah seorang dari mereka mengalami kesulitan. Mungkin juga berkata Dukut Pekering. Tetapi aku harus dapat menyakinkan mereka bahwa aku telah dihinakan. Bahwa aku telah diperlakukan dengan licik dan tidak adil. Apakah mereka orang-orang yang berpegang pada keadilan dan mungkin kebenaran bertanya pengikutnya? Dukut Pekering menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengerti. Tetapi kebenaran itu sendiri bukannya sesuatu yang mutlak seperti juga keadilan. Setiap orang dapat memberikan batasan sesuai dengan kepentingannya. Pengikutnya mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya yang terjadi itu adalah sesuatu yang sangat pahit yang harus ditelan oleh Ki Dukut Pekering, yang sebelumnya sangat dihormati orang. Sebagai seorang guru dari kakak beradik pangeran kuda Padamadata dan kuda Rukmasanti, maka ia adalah orang yang disegani. Ia memang mempunyai ilmu pada tingkat yang sulit dicapai oleh orang kebanyakan. Namun pada suatu saat, ia tidak dapat tegak lagi dalam kedudukannya. Hatinya telah digoyahkan oleh dendam dan kebencian. Namun kemudian juga nafsu dan ketamakan. Semula ia kecewa karena pangeran kuda Padamadata di luar sadarnya telah berhubungan dengan orang yang paling dibencinya, bahkan kemudian pangeran kuda Padamadata telah kawin dengan seorang perempuan padukuhan yang masih mempunyai jalur hubungan meskipun tidak langsung dengan orang yang paling dibencinya itu. Namun akhirnya, warna-warna hatinya yang sebenarnya telah mencair pula mengaliri sikapnya. Ia tidak saja berusaha untuk menjauhkan pangeran kuda Padamadata dari orang yang paling dibencinya itu. Tetapi ia mulai melihat kekayaan yang tersimpan di dalam istana. Pangeran kuda Padamadata. Seorang pangeran yang memiliki hutan khusus dengan tanaman peliharaan yang dapat mendatangkan kekayaan, karena ia menemani jenis-jenis kayu yang bergetah arum. Dengan kera yang tidak kasat mata, maka ia memperalat adik kandung pangeran kuda Padamadata untuk menguasainya. Bukan saja orangnya, tetapi juga segala kekayaannya. Bahkan telah diaturnya untuk memasukkan seorang perempuan yang hampir sederajat untuk disebut sebagai istrinya tanpa dapat menolak, karena istri pangeran itu yang sebenarnya telah dikuasainya. Tetapi ternyata hadir orang-orang gila yang tidak dikenal itu geramnya di dalam hati. Sebenarnya bahwa kehadiran Mahisa Bungalan yang tidak diduga-duga itu telah merusak segala rencananya. Apa yang sudah dimulainya, ternyata pecah berserakan. Perempuan yang dapat dipergunakannya untuk memaksakan kehendaknya atas pengeran kuda Padamadata itu telah terlepas dari tangannya. Betapapun diusahakannya namun korban-korban juga lah yang jatuh. Sedang perempuan itu bagaikan telah hilang di telan bumi. Setelah kegagalan-kegagalan itulah maka kini harus mulai lagi dari permulaan sekali meskipun tujuannya sudah berbeda. Kini ia telah digerakkan oleh dendam yang tidak tertahankan, seperti dendamnya kepada saudara tua seperguruan Kiwastu itu. Seorang pengikutnya yang semula tidak diperhitungkannya, kini menjadi satu-satunya orang yang setia kepadanya. Bersama seorang pengikutnya itulah maka Ki Dukut Pak Kering mulai dengan usahanya melepaskan dendamnya. Setelah beberapa saat lamanya ia berada di pondok kecil. Milik pengikutnya itu, maka mulailah ia mencari hubungan dengan orang-orang yang pernah dikenalnya. Namun dalam pada itu, ada juga semacam kerinduannya untuk melihat bekas padepokannya yang tidak lagi dihuninya, karena ia mempunyai perhitungan tertentu setelah ia gagal menguasai muridnya yang tua. Apakah Ki Dukut akan kembali ke padepokan itu bertanya pengikutnya? Tidak. Aku hanya ingin melihatnya. Mungkin aku akan mendapatkan semacam kesan atau bahkan mungkin aku akan mendapat ilam daripada padepokan itu, apakah yang sebaiknya aku lakukan jawab Ki Dukut Pak Kering. Demikianlah, maka ia telah mengajak pengikutnya untuk berjalan mendekati padepokannya. Mereka menempuh jalan yang jarang dilalui orang, karena Ki Dukut merasa seolah-olah setiap orang telah mengetahui apa yang telah dilakukan. Dengan hati yang ragu-ragu, mereka telah mendekati sebuah bukit kecil. Dari atas bukit itu mereka akan dapat melihat, jalur jalan menuju ke padepokannya yang juga terletak di atas sebuah bukit kecil yang lain. Namun jantung Ki Dukut itu serasa berhenti berdetak. Dari tempatnya ia melihat beberapa ekor kuda berpacu menuju ke padepokan kecilnya. Siapakah mereka bertanya pengikutnya? Setan itu geram Ki Dukut tentu yang di paling depan itu adalah kuda Padmadata. Apakah maksudnya bertanya pengikutnya pula? Tentu ia mencari aku. Ia membawa beberapa orang pengawal. Hanya lima orang desis pengikutnya apakah Ki Dukut tidak berniat membalas dendam sama sekali? Mereka lah yang datang ke padepokan ini. Ki Dukut menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Meskipun hanya lima orang, tetapi aku tidak tahu siapakah mereka. Mungkin salah seorang dari mereka adalah orang yang telah membebaskan istri pangeran gila itu dengan membunuh beberapa orang sekaligus. Bukan berarti aku takut kepadanya, tetapi aku harus belajar dari pengalaman, agar aku tidak gagal lagi, dan apalagi mati tanpa arti sama sekali. Pengikutnya mengangguk-angguk. Dari kejauhan ia memandang derap beberapa ekor kuda menuju ke padepokan kecil yang telah menjadi kosong itu. Di muka Rgul. Ki Dukut dan pengikutnya melihat kuda-kuda itu berhenti. Tanpa berpencar mereka telah meloncat turun dan memasuki Rgul. Selanjutnya, dari kejauhan mereka tidak melihat orang-orang yang memasuki Rgul pada pokan itu lagi. Mereka tidak akan menemukan apa-apa berkata Ki Duku tetapi sikap deksura daripada Madata membuat darahku semakin mendidih. Aku semakin bernafsu mencincangnya meskipun ia pernah menjadi muridku yang baik. Pengikutnya mengangguk-angguk. Namun tatapan matanya masih saja mengarah ke padepokan kecil itu. Tetapi ia pun tidak melihat lagi orang-orang berkuda yang telah memasuki Rgul pada pokan itu sambil menuntun kuda mereka. Dalam pada itu, pengeran kuda pada Madata bersama Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan diikuti oleh seorang pengiring telah memasuki padepokan yang pernah dihuni oleh Ki Dukut Pakering. Namun padepokan kecil itu ternyata telah kosong. Mereka tidak menjumpai seorang pun berada di padepokan itu. Semuanya telah pergi berkata pangeran kudapat Madata. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Sementara Witantra dan Mahisa Bungalan telah melihat-lihat ke bagian samping dari padepokan itu. Mungkin sesuatu dapat dijumpainya, atau barangkali ada semacam petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menelusuri jejak Ki Dukut Pakering. Agaknya orang tua itu menyadari, bahwa pada suatu saat aku akan datang kepada pokan ini berkata pangeran kudapat Madata. Mungkin pangeran sahut Mahisa Agni tetapi mungkin pula orang tua itu ingin menghalau kegelisahan hatinya. Tetapi usahanya untuk membunuh puteri itu adalah pertanda, betapa ia telah dicengkam oleh kecemasan dan ketakutan. Dengan demikian, maka ia tidak akan berani lagi berada di padepokan ini. Mahisa Agni pun mengangguk-angguk. Ketika ia pun kemudian memutari padepokan itu menyusul Witantra dan Mahisa Bungalan, maka ia pun melihat betapa padepokan kecil itu pernah terpelihara dengan baik. Padepokan itu agaknya memang tidak banyak berpenghuni. Hanya ada beberapa pondok kecil meskipun cukup baik. Karena padepokan itu adalah dari seorang guru yang mempunyai dua orang murid pangeran yang cukup kaya dikediri. Sayang sekali jika padepokan ini diterlantarkan berkata Mahisa Agni. Siapakah yang berani memakai padepokan ini desis Witantra meskipun guru pangeran kuda pademadata itu sudah tidak tinggal di sini, tetapi jika ada orang lain yang berani memilikinya, maka ia tentu akan dianggapnya musuh yang harus disinkirkan. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya agaknya memang demikian. Karena itu, untuk sementara padepokan ini akan kosong. Tidak ada lagi yang akan menyirami tanaman-tanaman itu berkata Mahisa Bungalan. Lalu ia pun mengeluh. Burung-burung di dalam sangkar itu mati kelaparan. Agaknya sudah sejak beberapa hari padepokan ini ditinggalkan. Masih ada yang hidup berkata Mahisa Agni mungkin pada suatu saat orang itu atau pengikutnya telah datang dan memberi sekedar minum makan kepada burung-burung di dalam sangkar itu. Tetapi keadaannya sudah tidak terlalu baik. Mahisa Bungalan pun kemudian membuka pintu sangkar burung-burung yang masih hidup. Betapa lemahnya mereka, namun burung-burung itu pun kemudian berterbangan. Satu dua di antara mereka hinggap di pinggir belumbang yang airnya nampak jernih meskipun dikotori oleh beledahunan yang gugur dari rantingnya. Sementara yang lain telah hinggap pada pelepah pisang. Beberapa tandan buah pisang memang nampak menguning di batangnya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya lehernya ikut menjadi sejuk ketika ia melihat beberapa ekor burung yang minum air belumbang yang segar, kemudian terbang mencari buah-buahan yang bertebaran di kebon padepokan itu. Dalam pada itu, maka ketika mereka sudah melingkari padepokan itu dari sudut ke sudut, maka mereka pun kemudian naik ke pendapa. Masih ada sehelai tikar pandan yang putih terbentang. Meskipun Mahisa Bungalan harus mengibaskan beberapa kali karena dibu, namun tikar itu adalah tikar yang masih baik. Orang-orang itu pun kemudian beristirahat sambil duduk di pendapa. Pangeran Kudep Padengadata dapat bercerita serba sedikit. Pada saat-saat ia belajar ilmu kanuragan pada kidukut pakering di padepokan itu. Ketika ia sudah menguasai dasar-dasar ilmunya, maka ia pun kembali ke kediri. Kidukutlah yang kemudian selalu datang untuk meningkatkan dan mematangkan ilmunya. Sehingga akhirnya pada suatu saat terasa oleh Pangeran Kudepad Madata, bahwa gurunya agak berbeda sikap terhadapnya dan terhadap adiknya. Pangeran Kudaruk Masanti. Tinggal sebuah kenangan yang manis berkata Pangeran Kudepad Madata. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan dapat merasa, betapa perasaan kecewa telah mencekam jantung Pangeran Kudepad Madata. Padepokan itu agaknya memang pernah memberinya nafas kehidupan yang sejuk. Tetapi kemudian, ternyata bahwa gurunya telah membantingnya pada suatu keadaan yang hampir menyerapnya pada keputusasaan dan bahkan akhir hidup yang sangat pahit. Dalam pada itu, selagi Pangeran Kudepad Madata dan beberapa orang yang menyertainya duduk di pendapa padepokan kecil itu, maka Kidukut Pak Kering memperhatikan padepokannya dengan hati yang bergejolak. Sekali-sekali terdengar ia mengumpat. Namun kemudian katanya apa saja yang mereka kerjakan di padepokan itu? Apakah mereka akan merambok sisa-sisa perabot yang masih ada? Atau mereka akan membakarnya? Pangikutnya tidak menyaut. Namun ia pun tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang sedang berada di dalamnya. Namun demikian, kedua orang itu sama sekali tidak ingin mendekat dan melihat ke dalamnya. Mereka tidak mau mengalami nasib yang buruk, karena menurut perhitungan Kidukut Pak Kering, orang yang datang itu tentu bukan orang kebanyakan. Jika ia terlibat dalam satu perselisihan, maka Kidukut tidak yakin bahwa ia akan dapat membebaskan dirinya. Sementara ia harus mempertanggungjawabkan segala peristiwa yang pernah terjadi di Istana Pangeran Kudepad Madata. Ternyata Pangeran Kudepad Madata tidak terlalu lama berada di Padepokan itu. Setelah ia yakin bahwa Padepokan itu telah ditinggalkan oleh seluruh penghuninya, maka Pangeran Kudepad Madata pun segera bersiap-siap untuk kembali ke istananya. Kita harus berusaha mengerti, atau setidak-tidaknya mengetahui arah kepergian Kidukut. Berkata Pangeran Kudepad Madata apakah ia benar-benar ingin meninggalkan daerah ini, atau ia hanya sekedar bersembunyi dengan menyimpan dendam di hatinya. Kemungkinan yang terakhir itulah sahut Mahisa Bungalan. Pangeran Kudepad Madata mengangguk-angguk. Katanya agaknya memang demikian. Tetapi untuk menemukannya adalah pekerjaan yang sangat sulit. Bahkan menemukan lacaknya pun agaknya memerlukan waktu dan kerja yang tekundesis Mahisa Agni. Benar sahut Pangeran Kudepad Madata dan aku harus melakukannya. Jika aku tidak menemukan suatu keyakinan bahwa orang itu tidak akan dapat menggangguku lagi, maka aku masih akan tetap ragu-ragu untuk menjemput istriku ke Singasari. Memang sebaiknya Pangeran tidak tergesa-gesa berkata Witantra semuanya memang harus jelas. Jika tidak demikian, maka selesai istri Pangeran itu sudah berada di sini, keadaan yang gawat itu masih akan mencekam isana Pangeran, maka akan dapat timbul kesulitan. Pangeran Kudepad Madata mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian marilah kita kembali. Kita tidak menemukan sesuatu di sini. Orang-orang yang ada di padepokan kecil itu pun segera meninggalkan regol halaman, kembali ke kediri. Sementara itu, Kidukut Pakering masih saja berada di atas bukit kecil yang tidak begitu jauh dari padepokannya. Beberapa kali ia mengumpat. Namun kemudian katanya, Marilah, kita melihat, apa yang mereka lakukan di padepokan itu. Kidukut dan pengikutnya itu pun segera menuruni tebing yang rendah turun ke jalan yang menuju ke padepokan itu. Dengan ragu-ragu mereka pun kemudian memasuki regol yang masih terbuka. Terasa jantung Kidukut itu menjadi berdebar-debar. Ada juga keseganan meninggalkan padepokan yang sudah mapan, dengan kebun bunga dan kebun buah-buahan. Beberapa tandan pisang telah mulai menguning. Buah-buahan yang tumbuh subur. Pangeran itu memang anak setan. Nyawanya ternyata cukup liat, sehingga rencana yang nampaknya sudah hampir selesai dengan sempurna. Mereka itu telah gagal geram Kidukut tetapi yang harus dibunuh bukannya pangeran itu saja, tetapi semuanya. Orang-orang gila yang telah melibatkan diri itu pun harus mati di cincang. Apakah Kidukut dapat mengetahui salah seorang dari mereka bertanya pengikutnya? Sampai saat ini belum. Tetapi aku segera akan mengetahuinya. Jangan kau kira bahwa orang-orang kita yang telah dikalahkan seluruhnya akan berhianat. Kita akan dapat mencari hubungan dengan mereka. Apakah mereka masih dapat dipercaya desis pengikutnya? Mereka tentu mengetahui bahwa harapan untuk mendapatkan kekayaan pangeran kudep padamadata telah pudar sama sekali. Dengan demikian, mereka pun tidak dapat mengharapkan apapun juga dengan tugas-tugas yang akan kita berikan kepada mereka. Mungkin sahutki duku tetapi mereka pun tentu ingin hidup mereka lebih panjang. Mereka yang tidak mau menjalankan perintah, berarti nyawanya akan kita lenyapkan. Pengikutnya menarik nafas dalam-dalam. Dengan kira yang demikian, memang mungkin sekali untuk memaksa satu dua orang di antara mereka untuk tetap mematuhi perintah Kidukut. Tetapi hubungan dengan orang-orang dalam, bukan berarti tidak mengandung bahaya. Pengkhianatan masih akan dapat terjadi sehingga akan dapat menyulitkan keadaan Kidukut yang sudah terjepit itu. Namun dalam pada itu, Kidukut pun berkata tetapi kecuali mempergunakan orang-orang yang masih berada di istana itu, aku akan tetap mencari hubungan beberapa orang kawanku. Mungkin aku memerlukan waktu barang dua-tiga pekan. Tetapi itu akan lebih baik jika aku tempuh dengan Kary yang lain. Pengikutnya mengangguk-angguk. Ia pun berpendapat bahwa jalan yang paling baik adalah mencari bantuan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai kemungkinan untuk melakukan niatnya. Satu-satunya jalan untuk menguasai harta benda pangeran kudek pada Madata adalah dengan merampotnya orang-orang yang masih berada di istana itu akan dapat dibujuk, mungkin dengan ditakut-takuti, tetapi mungkin juga dengan janji bahwa mereka akan mendapat sebagian dari hasil rampokan itu, jika mereka dapat membantu terlaksananya berkata Kidukut. Pengikutnya mengangguk-angguk, sementara Kidukut Pak Kering pun dengan wajah buram berdesis. Aku tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa akhirnya, aku hanya akan menjadi seorang perampok. Tetapi aku pun akan tetap menjaga harga diriku. Aku tidak merampok petani-petani miskin atau saudagar ternak di Padukuhan. Tetapi aku merampok seorang pangeran gila yang bernama Kudapat Madata, yang karena dendam tiada taranya. Bahkan kemudian membunuhnya sekali. Nampak di wajah Kidukut, betapa kemarahan dan dendam menyala diliatinya. Sambil menggeretakan giginya ia berkata kita kembali. Pondok kecil itu ternyata jauh lebih baik daripada pokan ini. Kita harus mulai dengan modal yang ada dan dapat kita pergunakan. Maksudmu iblis itu sendiri bertanya Kidukut. Ya Kidukut. Kita dapat mulai dari iblis itu sendiri. Kemudian adik seperguruannya. Ayah perempuan itu. Baru kemudian sampai pada sasarannya. Pengikutnya sama sekali tidak menjawab. Namun ia pun kemudian mengikutinya ketika Kidukut dengan tergesa-gesa meninggalkan pada pokan yang pernah dihuninya beserta beberapa orang pengikutnya. Dengan darah yang bergejolak di jantungnya, Kidukut berjalan menyelusuri jalan yang pernah setiap hari dilaluinya, keluar masuk pada pokannya. Dalam pada itu di perjalanan kembali ke pondok kecilnya, Kidukut telah menganyam gagasan. Apakah yang sebaiknya dilakukan lebih dahulu? Apakah ia akan menghubungi orang-orang yang akan dimintanya untuk membantu membunuh pangeran yang pernah jadi muridnya itu? Ataukah ia harus mengambil langkah-langkah lain? Kidukut bertanya pengikutnya itu bukankah ada sumber kebencian di Dukut kepada pangeran kudapat Madata? Tentu bukan tiba-tiba saja Kidukut membencinya, kemudian bersama pangeran kudaruk Masanti merencanakan segalanya yang telah terjadi itu. Ya berkata Kidukut Iblis itulah yang menumbuhkan kebencianku kepada kudapada Madata yang kemudian mengambil seorang istri dari padukuhan. Seandainya perempuan yang diambil itu bukannya anak perempuan tikus kecil itu, aku kira aku tidak akan membencinya. Karena kudapada Madata termasuk seorang murid yang patuh. Tetapi ternyata bahwa ia sama sekali tidak menghiraukan peringatanku ketika ia mengambil gadis padasan itu. Apalagi ketika aku mengetahui bahwa perempuan itu adalah anak dan adik seperguruan Iblis buruk itu. Pengikutnya mengangguk-angguk. Lalu katanya tetapi apakah dengan demikian, Kidukut tidak mulai saja dari sumber kebencian itu. Maksudmu Iblis itu sendiri bertanya Kidukut. Ya Kidukut. Kita dapat mulai dari Iblis itu sendiri. Kemudian adik seperguruannya, ayah perempuan itu. Baru kemudian sampai kepada sasarannya. Perempuan dan anak laki-lakinya, terakhir barulah pangeran kudapad Madata. Tidak yang terakhir potong Kidukut. Aku ingin memperlihatkan kematian pangeran gila itu kepada istri dan anak laki-lakinya. Jika demikian, apakah Kidukut tidak mulai saja dari orang yang telah menjadi sumber kebencian Kidukut? Mungkin tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Jika Kidukut mendapat satu-dua orang kawan, maka orang itu, betapapun saktinya, tentu akan dapat dikalahkan. Memang agak berbeda dengan pangeran itu sekarang. Mungkin ia sedang dikerumuni oleh orang-orang yang memiliki kelebihan desis pengikutnya. Ya, kudapad Madata sedang cukurumuni oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi bodoh dan dumu. Apa yang mereka dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa, mereka melindungi pangeran dan istrinya itu geram Kidukut. Tetapi apakah mungkin mereka keluarga atau hubungan perguruan dengan orang tua dari perempuan yang diambilnya itu bertanya pengikutnya? Aku tidak tahu jawab Kidukut tetapi agaknya mereka orang lain, mungkin mereka adalah petugas-petugas dari singa sari, atau orang-orang lain sama sekali. Namun dalam pada itu, pendapat pengikutnya itu memang menarik perhatian. Jika ia tidak segera dapat menghukum pangeran kudapad Madata, maka ia akan mulai dari ujung yang lain. Ia akan dapat menelusuri kebenciannya kepada musuh bebuyutannya. Kemudian ke kepada orang tua perempuan Padukuhan itu. Baru kemudian ia akan sampai kepada perempuan dan anak laki-lakinya atau pangeran kudapad Madata sendiri, yang kematiannya ingin ditunjukkannya kepada istrinya yang diambilnya dari padukuhan itu. Bahkan tiba-tiba saja Kidukut berkata aku akan memikirkannya. Apa Kidukut bertanya pengikutnya? Aku tidak harus mulai dengan pangeran kudapad Madata berkata Kidukut aku akan membunuh iblis itu lebih dahulu. Mungkin aku akan sulit melakukannya karena mungkin aku dan iblis itu mempunyai kemampuan seimbang. Namun aku akan datang kepadanya dengan beberapa orang tertentu, aku harus yakin bahwa ia akan mati. Kemudian aku akan merambat kepada orang-orang yang lebih dekat lagi dengan pengeran kudapad Madata itu. Tetapi apakah Kidukut tahu, dimanakah orang-orang itu tinggal atau mungkin pada pokannya bertanya pengikutnya? Aku sudah mengetahuinya. Tetapi perempuan dan orang tuanya itulah yang tidak aku ketahui di mana mereka sekarang berada geram Kidukut. Namun demikian, aku akan mulai dari orang yang dapat aku ketemukan dengan mudah. Pengikutnya tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun mengikutinya saja dengan langkah yang semakin cepat. Ternyata Kidukut Pak Kering benar-benar telah memikirkan bahwa ia akan mengambil langkah yang lainlah sudah merasa tidak lagi akan dapat menguasai harta benda pangeran kudapad Madata seperti yang diperhitungkan. Karena itu, yang kemudian menyala di dadanya bukan lagi ketamakannya kepada harta benda, tetapi dendamnya lah yang seakan-akan telah membakar jantung. Ketika keduanya sampai ke pondok kecil tempat tinggal mereka untuk sementara, maka Kidukut masih mengulangi pembicaraan itu. Bahkan kemudian seakan-akan ia telah mengambil keputusan untuk mengamati pada pokan kecil tempat tinggal musuh bebu yutannya itu. Alangkah buruk nasibnya berkata Kidukut tiba-tiba saja aku datang untuk melepaskan dendam dan kebencianku kepadanya. Mungkin ia tidak menduga sama sekali. Bermimpi pun tidak. Atau bahkan ia sudah dibayangi oleh mimpi buruk. Pengikutnya mengerutkan keningnya ketika ia melihat Kidukut itu tertawa tertahan-tahan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata pula kenapa baru sekarang aku menyadarinya, bahwa dengan demikian aku akan mendapat kepuasan ganda. Meskipun bukan karena aku dapat membunuh pangeranku depan Madata dan mendapat harta bendanya, tetapi aku telah membunuh orang yang paling aku benci sebelum aku membunuh muridku yang gila itu. Dengan demikian, maka Kidukut itu pun telah memalingkan untuk sementara perhatiannya kepada musuh. Bebu yutannya. Ia tidak lagi dengan tergesa-gesa ingin membunuh pangeranku dapat Madata, karena menurut perhitungannya, orang-orang yang telah melibatkan diri itu tentu masih tetap berada di istana itu untuk sementara. Biarlah mereka terlena dengan pangeran yang gila itu berkata Kidukut aku akan mengambil jalan lain. Namun demikian, pada saat Kidukut memutuskan untuk menghubungi beberapa orang yang dikenalnya dengan baik untuk melaksanakan maksudnya, maka pada saat itu, Mahendra dan Kiwastu telah berada di Singasari. Bersama Mahendra, maka Kiwastu pun telah masuk ke dalam lingkungan istana untuk menengok anak perempuan Kiwastu dan cucunya ternyata mereka mendapat tempat yang cukup baik dan perlindungan seperlunya, apalagi pesan itu diberikan oleh Mahisa Agni. Untuk sementara kau akan tetap tinggal di sini berkata Kiwastu kepada anak perempuannya. Kenapa ayah bertanya anak perempuannya itu? Aku berterima kasih kepada para prajurit di Singasari yang telah melindungi aku dan memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya. Tetapi aku di sini tidak lebih dari seekor burung yang hidup di dalam sangkar. Aku mendapat makan secukupnya. Aku mendapat pakaian dan bahkan aku mendapat apa saja yang aku perlakukan. Tetapi bukan kali demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan. Aku sudah merindukan panasnya api di dapur. Aku sudah mulai dibayangi oleh keinginan untuk mengambil lair sumur mengisi pakiwan dengan kelenting. Aku adalah seorang perempuan yang seharusnya bekerja seperti kebanyakan serempuan. Tetapi di sini aku tidak sempat melakukannya, justru karena kebaikan hati dan mungkin juga belas kasihan. Mahendra menarik nefas, dalam-dalam. Katanya, jangan memikirkan sesuatu yang dapat memberati perasaan. Kami sudah bertemu dengan Pangeran Kudapat Madata. Segalanya akan segera selesai. Namun sementara ini, Pangeran itu masih dibayangi oleh dendam dan kebencian, justru dari gurunya sendiri. Karena itu maka untuk sementara kau masih perlu mendapat perlindungan khusus. Perlindungan yang sebaik-baiknya tidak akan dapat kau peroleh di rumahku misalnya, karena orang-orang yang mendendam Pangeran Kudapat Madata itu akan dapat bertindak dengan care yang paling kasar sekalipun. Perempuan itu dapat mengerti. Tetapi kadang-kadang ia merasa sulit untuk mengendalikan perasaannya. Bahkan tanpa disadarinya, matanya menjadi basah terdengar ia berdesah ayah, Sampai kapan aku harus mengalami himpitan perasaan seperti ini? Anakku jawab Kiwastu sebenarnya lah langit sudah menjadi merah oleh Fajar. Sebentar lagi, pagi akan datang. Tetapi kau tidak akan dapat mempercepat putaran waktu. Karena itu, kau harus tetap bersabar. Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Titik air matanya telah membasahi pangkuannya. Namun ia mencoba untuk tetap menahan hati dan mengerti pesan ayahnya. Karena ia pun menyadari betapa ayahnya dan orang-orang yang semula tidak dikenalnya sama sekali telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Dalam pada itu, untuk sementara, Kiwastu tetap berada di rumah Mahendra. Ia menunggu mungkin sesuatu akan terjadi di Kediri atau di Singasari. Namun sementara itu, Kiwastu pun telah memikirkan saudara seperguruannya. Sumber kebencian guru pangeran. Kuda padamadata kepada muridnya itu adalah karena saudara tua seperguruannya itu, sehingga kebencian itu lelah mengalir pula kepada pangeran yang malang itu. Yang hampir saja menjadi korban. Namun ternyata bahwa yang berbicara, bukan saja dendam dan kebencian, tetapi juga nafsu dan ketamakan atas harta benda pangeran yang kaya raya itu. Ki Mahendra berkata Kiwastu pada suatu saat aku merasa kurang lengkap, jika persoalan ini tidak aku sampaikan kepada kakak seperguruanku, yang kemudian aku anggap sebagai pengganti guruku. Ia adalah sumber dari kebencian Ki Dukut Pakering, guru pangeran kuda padamadata itu. Jika ia mengetahui persoalan ini, mungkin ia akan dapat ikut memecahkannya. Dengan demikian kecemasan kecurigaan dan keraguan-keraguan ini akan dapat segera diatasi. Mahendra mengangguk-angguk. Ia pun sependapat dengan Kiwastu. Namun demikian, ia masih bertanya tetapi Kiwastu, apakah dalam waktu dekat? Saudara seperguruan Kiwastu itu perlu diberitahu. Atau justru apabila segala sudah selesai, sehingga tidak perlu melibatkannya ke dalam kegelisahan pula. Mungkin juga demikian. Tetapi jika ia sudah mengetahuinya, maka ia akan dapat ikut mengambil sikap bertanya Kiwastu. Bahkan mungkin ia akan dapat memberikan jalan penyelesaian. Mahendra masih mengangguk-angguk. Lalu katanya. Jika demikian, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Ki Mahendra berkata Kiwastu. Kemudian aku kira tidak ada jalan lain kecuali, aku harus menemuinya di padepokannya. Menyampaikan segala persoalan yang berkembang atas anak perempuanku, sehingga berakhir dengan kematian pangeran Kudaruk Masanti. Perjalanan itu tetap cukup jauh Kiwastu. Apakah Kiwastu akan menempuh perjalanan itu sendiri? Aku kira aku tidak berkeberatan untuk menempuh perjalanan itu sendiri. Meskipun mungkin aku kembali bersama dengan saudara seperguruanku itu sahut Kiwastu kemudian. Mungkin ada kawan lain yang dapat pergi bersama. Kiwastu berkata Mahendra jika Kiwastu mau singgah dikediri, meskipun barangkali akan bertambah sedikit jauh, namun Mahisa Bungalan akan dapat menemanimu. Kiwastu mengerutkan keningnya. Ia telah mengenal anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Ia telah mengetahui tingkat kemampuan anak muda itu. Bahkan ternyata Mahisa Bungalan telah berhasil mengalahkan pangeran Kudaruk Masanti. Tetapi apakah ia masih bersedia mengorbankan waktunya untuk kepentingan orang yang tidak mempunyai sangkut paut sama sekali dengan anak muda itu bertanya Kiwastu, lalu kami bukan sanak bukan kadang. Kami pun tidak mempunyai hubungan perguruan. Adalah karena sikap yang luhur sajalah, maka anggar Mahisa Bungalan, dan bahkan kemudian seluruh keluarganya, termasuk ayah dan paman-pamannya, telah terlibat pula ke dalam persoalan ini. Mahendra tersenyum. Katanya Kiwastu. Memang seharusnya Mahisa Bungalan sudah dipanggil oleh Seng Maha Prabu di Singasari untuk memasuki lingkungan keprajuritan. Tetapi agaknya Mahisa Bungalan ingin melengkapi pengalamannya lebih dahulu. Jika ia sudah berada di dalam lingkungan keprajuritan, maka ia adalah seorang prajurit yang tidak dapat pergi kemana saja sesuai dengan keinginannya. Karena itu, untuk sementara ia masih mohon waktu, agar ia diperkenankan melengkapi bekalnya sebelum ia memasuki tugas-tugas yang berat dari seorang prajurit di Singasari yang besar ini. Kiwastu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian tetapi untuk mencari pengalaman, seharusnya Angger Mahisa Bungalan tidak terlalu dekat berjalan menyentuh bahaya. Mungkin ia ingin melihat kota-kota lain dan tata kehidupan yang lebih lengkap. Tetapi tidak bermain-main dengan nyawanya. Sentuhan-sentuhan pada bahaya yang gawat itulah yang diinginkannya, meskipun aku harus berdoa siang dan malam, agar ia selalu mendapat perlindungan dari yang maha kuasa. Kiwastu mengangguk-angguk. Katanya aku menyadari bahwa aku sedang berbicara dengan ayah seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Aku pun sadar, bahwa pembicaraan ini sekaligus merangkum pengertian, bahwa Ki Mahendra tidak berkeberatan sama sekali. Jika aku menawarkan kepada Angger Mahisa Bungalan, apakah ia bersedia untuk ikut bersamaku, pergi kepada pokan saudara seperguruanku itu? Kiwastu benar. Justru aku masih ingin memberikan kesempatan kepada anakku. Mudah-mudahan dengan tugas-tugas ini menjadi puas dan segera bersedia memasuki lingkungan keperajuritan yang sudah lama tersedia baginya berkata Mahendra. Dengan demikian, maka keduanya pun telah sepakat, bahwa Kiwastu akan memberitahukan segala yang telah terjadi kepada saudara seperguruannya, yang menjadi pusat dendam Ki Dukut Pakering, sehingga akibatnya telah menyentif pangeran kudapat Madata, muridnya sendiri. Sehingga hampir saja hidupnya telah dikorbankan. Sementara itu Kiwastu pun akan singgah pula dikediri untuk menyampaikan maksudnya kepada Mahisa Bungalan, apabila ia tidak berkeberatan untuk ikut serta dalam perjalanan yang agak panjang.